Sepertinya sudah terlihat untuk screen saya, jadi di sini saya akan memperkenalkan apa itu TENSION. TENSION ini merupakan TENSOR Innovation yaitu acara tahunan dari PT TENSOR Sinergi Indonesia yang tentunya disupport oleh Hexagon selaku software yang kami distribusi secara resmi. Kemudian apa sih tujuan TENSION? Kemudian tujuan TENSION adalah memberikan gambaran nyata dari penerapan software engineering di dunia insuri kepada calon engineer. Nah kalau pengalaman saya di Indonesia, terutama di perkulian teknik di Indonesia, tentunya pelajar matukul terkait software CAE tentunya sangat kurang ya. Mungkin di lapan semester hanya tersedia 2 SKS, 3 SKS, atau paling banter ya 5 SKS tentunya. Di PT TENSOR ini kami memberikan jam ekstra ya untuk para engineer atau calon engineer untuk belajar CAE lebih dalam lagi. Kemudian tujuan yang kedua adalah memacu calon engineer untuk berinvestasi pada bangsa. Nah di akhir tahun kita juga mengadakan CAE Design Competition lagi dan sebelumnya sudah dilakukan pada tahun 2023 yang menang itu Universitas Jember ya. Perkumpulan mahasiswa dari Universitas Jember. Kemudian dan yang terakhir yang paling utama adalah menciptakan komunitas engineering atau komunitas CAE di Indonesia secara lebih masif. Kemudian ini memakankan list-list acara TENSOR pada tahun 2024. Ini ada webinar yang sedang kita lakukan dan di tahun 2024 kami akan mengundang berbagai macam ekspert ya. dan salah satunya yaitu dari Mas Aroyan yang akan mengisi nanti dan untuk webinar selanjutnya kami akan mengundang berbagai speaker dari bidang-bidang yang lain ya. Seperti nanti ada reverse engineering atau ekspert dari energi, manufaktur, dan lain-lain. Kemudian tentunya di webinar ini akan ada free air certificate yang akan kami bagi nanti. Kemudian di tahun ini juga kita akan mengadakan training days menggunakan software Hexagon Student Edition ya. Di sini ada enam macam ada Apex, Nastran, Mark, Gradle, Adams, dan Patran yang masing-masing memiliki fungsi khusus ya. Untuk Apex ini nanti EVA, Nastran ini merupakan solver dari Apex dan Patran ini. Patran ini merupakan pre-prosesor dan post-prosesornya, Mark ini untuk EVA non-linear, CR ini cradle untuk software CFD-nya dari Hexagon. Kemudian Adams ini untuk multi-body dynamics atau gampangnya simulasi gerakan lah, gerakan dinamik. Kemudian ada design competition juga, nanti untuk temanya kami share melalui sosial media kami ya. Kemudian ini highlight dari tension tahun lalu. Ada training, kemarin kita training seputar chasis mobil dan aerodinamika pada kendaraannya. Tapi tentunya di tahun kemarin bukan hanya itu, kemarin ada non-linear juga, ada internal flow juga menggunakan exchanger gitu di cradle CFD. Kemudian tahun kemarin CAI Design Competition-nya, topiknya sama seperti di posternya yaitu desain turbin angin. Ini kemudian ada contoh peserta-peserta yang datang nih ya. Ini ada e-sertifikat juga. Oke, kemudian kami di sini ada giveaway juga, caranya cukup gampang. Nanti di sesi Q&A cukup inisiatif bertanya di acara ini ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa juga post story di Instagram kalian dengan tag akun kami, fptresor.com, nanti kami akan undi. Nah, kalau yang bertanya, nanti kita tidak akan undi untuk hadiannya, pasti akan kami bagi. Kemudian untuk post story, nanti kita undi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kita akan mendekat sesi pertama webinar. Mas Saisar sudah ready? Sudah, sepertinya. Jadi, saya tutup sesi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Mas Saisar. Oke, baik. Selamat pagi buat teman-teman di Indonesia. Ini kebetulan saya sudah malam di sini di US ya. Tepatnya saya di New York sekarang. Ijinkan saya share screen ini. Terima kasih, Mas Daris, apasatunya. Oke. Ah, sorry. Saya share screen dari tab ya. Mungkin kalau agak loading. Oh, sorry. Oke, sudah kelihatan screen saya, Pak Daris? Sudah. Oke, sip. Oke, jadi yang sebelumnya mungkin sudah follow Tensor dan sudah ikut webinar-webinar sebelumnya ya. Mungkin tema kita tahun lalu kebanyakan tentang CAE secara umum, Computer Aided Engineering. Dan biasanya kita akan bahas teknis yang cukup banyak dari berbagai industri ya. Cuman mungkin pada kesempatan kali ini ya, sedikit istimewa kita mengundang teman saya, Mas Aroyan, yang nanti akan sharing tentang beasiswa. Jadi mungkin yang akan saya bahas juga di sini, ya supaya tidak terlalu jauh dari tema ya, saya juga akan mungkin sedikit sharing juga tentang saya gitu ya, yang kebetulan juga kemarin baru saja mendapatkan beasiswa. Oke, saya kenalan dikit dulu ya. Mungkin sudah pada kenal kalau, maksudnya dari CAE, industri mungkin sudah pada kenal ya. Cuman mungkin secara personal saya akan sedikit lebih memperkenalkan diri lagi ya. Sudah kenal, Pak. Oh ya, ya mungkin kalau sebelumnya saya lebih dikenal sebagai seorang CAE engineer gitu ya, yang banyak membuat tutorial yang cukup serius. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya akan sedikit lebih personal, yang membahas tentang studi saya kebetulan. Jadi, saya membuat atau mendirikan PT. Tensor itu sudah cukup lama. Sebenarnya bukan PT. Tensor ya, awalnya mungkin kalau yang dulu ngikutin adalah aeroengineering.co.id ya. Sejak saya kuliah dulu di UGM tahun 2013-an, mungkin websitenya itu 2015, yang pada akhirnya sekarang sudah jadi PT. Tensor ya, yang bisnis utamanya itu di industri CAE dan juga distributor software dari Hexagon. Nah, kebetulan karena memang industri CAE itu cukup teknis ya, membutuhkan banyak sekali ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, seperti fluid mechanics, kemudian mungkin persamaan-persamaan diferensial yang cukup ya advanced lah. Di situ juga terdapat komputasi dan segala macam, jadi akhirnya saya cukup bisa dibilang membutuhkan referensi yang lebih luas lagi terkait dengan industri ini, jadi saya memutuskan untuk melanjutkan studi master ya. Sebenarnya, apa ya, kuliah khas dua di luar negeri dan dalam negeri itu nggak bisa dikatakan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek gitu ya, cuman kebetulan karena di industri CAE ini kan cukup niche ya, niche itu apa ya, cukup spesial, mungkin di Indonesia juga nggak banyak pemainnya, terutama di kampus-kampus mungkin masih cukup langka, apalagi kan PT Tensor yang dulunya Aaron Jendring juga salah satu pionir juga di EAE, jadi ya mau nggak mau gitu saya cari S2-nya juga ke luar negeri gitu. Ngomong-ngomong masalah kuliah di luar negeri itu cukup mahal ya, jadi kalau mungkin di Indonesia kita bisa afford dengan uang kita sendiri yang kita tabung, misalkan ya, kalau di luar itu mungkin satu semester bisa ratusan juta gitu ya, jadi mau nggak mau, solusinya ya menggunakan beasiswa. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa, sebenarnya saya dulu pernah daftar juga di LPDP juga pada tahun 2017 atau 2018 gitu, dan ditolak ya, karena pada saat itu memang ya cukup berbeda sistemnya dengan sekarang, yang dulu wawancara segala macem, dan memang dulu saya juga belum terlalu mendalami, apa ya, mata kuliahnya itu belum terlalu spesifik ya, kalau sekarang kan mungkin saya udah tahu tujuan saya kemana. Dan akhirnya saya coba lagi di tahun 2000, berapa ya, 2022 ya, atau 2003, akhirnya Alhamdulillah keterima juga di LPDP, terus kampusnya saya mengambil di NYU atau New York University, yang kebetulan cukup, apa ya, bisa dibilang yang terbaik gitu di matematiknya, karena memang saya fokusnya itu di matematik yang fokus di komputasi, ada tokoh-tokoh besar di CI di situ, seperti Richard Courant, terus kemudian ada siapa namanya, yang membuat LIS, Large Edit Simulation, dan banyak lagi, banyak tokoh-tokoh besar di CFD terutama ya, di kampus saya itu, jadi saya ambil di NYU. Dan bicara tentang ke luar negeri sebenarnya, nggak hanya di kurikulumnya yang kebetulan match juga dengan, apa namanya, expertise saya di CFD atau mungkin di CAE, di sini saya juga banyak sekali mendapatkan kesempatan untuk, misalkan berkunjung ke kampus MIT gitu ya, itu ada sebuah konferensi yang bisa dikunjungi secara gratis, kebetulan saya kan kuliah di New York, jadi ke MIT itu cukup dekat, tinggal naik bis gitu ya, beberapa jam di Boston, bisa ketemu orang-orang hebat di sana, terus kemudian kemarin juga saya ikut, konferensi juga di Florida, dari American Society of Airspace, oh sorry, American Institute of Airspace Engineer ya, HIAA gitu kalau tahu, jadi ya itu mungkin salah satu keunggulan lain yang bisa didapat, yaitu kita bisa join acara-acara yang cukup, apa ya, bisa dibilang cukup dekat dengan industri yang global gitu. Nah, kebetulan saya juga kemarin habis diterima juga di Stanford Summer Session, itu mungkin akan saya hadiri di bulan Juni atau ya sekitar itu di Summer, cuman nggak tahu ya kalau terkode pulang ke Indonesia, mungkin saya pulang ke Indonesia, karena itu libur tiga bulan ya, kita lihat aja nanti, oke. Nah, kemudian yang mata perang yang saya dalami yaitu tentang CAE, atau Computer Aided Engineering, terutama di komputasi, karena memang CAE itu tidak hanya berputar di mechanical engineering-nya sendiri ya, jadi kebetulan departemen saya kuliah itu di mechanical and aerospace engineering, jadi kalau di US itu memang mechanical itu sangat dekat dengan aerospace, jadi ketika kita belajar studi kasus itu kebanyakan memang aerospace dan lain-lain ya, karena memang industrinya cukup dekat gitu ya. Dan sebenarnya saya lebih fokusnya di energi, jadi saya belajar juga tentang kebijakan energi gitu ya, tentang renewable dan lain sebagainya, cuman karena kampus saya ini cukup matematis, jadi memang banyak sekali mata kuliah-mata kuliah yang mungkin pendekatannya itu sangat matematis gitu ya. Misalkan untuk perhitungan energi, kita menggunakan komputer untuk menggunakan computation free dynamics, menggunakan digital prototyping, modeling, dan lain sebagainya. Jadi, ya kira-kira tentang itulah, tidak jauh dari digital prototyping, yang memang kebetulan juga sejalan dengan PT-Tensor ya. Nah, jadi saya sudah jelaskan sedikit ya tentang digital prototyping, mungkin yang kuliah di mechanical engineering dan sejenisnya sudah cukup tahu ya, digital prototyping itu intinya memodelkan dunia nyata, misalkan untuk perhitungan kegagalan murubaut gitu ya, karena caranya seperti ini, terus kita simulasikan dengan beban tertentu dia akan patah, kita bisa gantikan dengan metode digital. Jadi, kita buat model 3D-nya, terus kemudian kita uji dengan persamaan-persamaan yang cukup kompleks, karena memang geometrinya kan juga kompleks ya, tidak hanya sekedar lingkaran atau kotak gitu ya, yang dari situ kan kita bisa memprediksi dan kita gunakan hasilnya untuk dunia nyata gitu. Nah, sebenarnya digital prototyping sendiri ini salah satu yang teknologi yang sebenarnya belum terlalu mature ya. Ya, kalau digilang mature ya sudah mature, cuman dibandingkan dengan ilmu fisika, matematika, dan lain-lainnya masih cukup relatif muda. Cuman penggunaannya di industri itu sudah cukup banyak, apalagi sekarang kita sudah punya laptop PC di rumah masing-masing yang bisa dibilang cukup murah dibandingkan dengan zaman dulu mungkin pas awal-awal mungkin pengembangan dari NASA atau mungkin dari Stanford yang untuk personal computing. Sekarang kita sudah cukup bisa menggunakannya di industri untuk menggunakan, misalkan untuk mendesain atau untuk mengoptimasi produk-produk, untuk mengurangi prototyping untuk waktunya, biayanya, dan tentunya kita bisa menghindari masalah safety, reliability, dan banyak lagi yang mungkin saya tidak akan bahas ya, karena kita tidak terlalu detail di sana ya. Cuman yang pada intinya adalah kesempatan untuk mengembangkan di industri ini itu masih cukup luas ya, jadi kalau teman-teman mungkin fokusnya sekarang baru di, mungkin masih kuliah atau mungkin pengen jadi engineer yang males ke lapangan mungkin, kasar aja seperti itu ya, mungkin Anda bisa jadi CAE engineer juga, yang itu cukup ngetrend dan mungkin bisa dibilang cukup seru ya, mungkin banyak yang sudah bisa pakai 3D modeling gitu, nanti arahnya adalah ke digital prototyping ini. Karena memang yang paling populer dikuasai skill para mahasiswa, teknik mesin itu biasanya kan nggak jauh-jauh dari 3D modeling ya, seperti Solidworks gitu ya, sebut merek aja ya. Dan sejenisnya, nah nanti kalau di industri pasti tidak hanya digambar, pasti nanti akan berkutat dengan perhitungan-perhitungan misalkan stress analysis, terus kemudian, apa namanya, fluida, pressure drop, dan lain sebagainya gitu ya. Dan bicara tentang S2 sendiri, kalau di mechanical engineering itu biasanya ada 2 mazab ya, bisa dibilang 2 mazab, yang satunya itu lebih ke aplikasi untuk penggunaan CAE-nya sendiri, misalkan kampusnya itu benar-benar pengen men-solve sebuah problem dengan CAE, misalkan mereka pengen mendesain sebuah mobil gitu, Nah, dari situ kita simulasi, nggak peduli metode numeriknya, ya bukan nggak peduli sih, maksudnya kayak cukup tahu aja metode numeriknya seperti apa, dan nanti lebih fokus ke pembahasan hasilnya. Yang mazab satunya itu yang kebetulan saya di kampus saya ini lebih matematis ya, jadi kalau kita bicara masalah software komentersial itu sama sekali, apa ya, bukan hal yang dibahas lah, kita lebih bahas under the hood-nya gitu, jadi yang mesin yang bekerja di dalamnya itu seperti apa, terus programmingnya seperti apa, terus apa namanya, akurasi, validasi, dan lain sebagainya, jadi penggunaan software-software komersial secara umum itu mungkin tidak menjadi relevan di hal-hal seperti itu, tapi sebenarnya tergantung tujuan ya, apakah Anda pengen ke arah pengguna si CAE sendiri untuk menyelesaikan masalah atau pengen menge-develop si CAE itu sendiri ya, karena seperti saya bilang tadi, CAE itu industri-nya masih cukup muda, jadi banyak sekali hal-hal yang masih bisa dikembangkan untuk software CAE itu sendiri ya, misalkan untuk turbulent modeling, atau mungkin untuk meshing yang sekarang masih, algoritmanya mungkin belum sempurna untuk kualitasnya, atau mungkin kalau pengen bagus harus running beberapa hari, nah itu kan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya masih bisa digali lagi untuk mengoptimalkan si software itu sendiri ya, belum lagi sekarang muncul AI, terus deep learning, dan lain sebagainya, dan itu tidak akan habis kalau kita pengen belajar gitu ya. Nah, bicara tentang digital prototyping tentunya, arahnya itu adalah untuk menghemat waktu, menghemat biaya, terus kemudian untuk menguji tanpa ada isu safety ya, misalkan kita mau menguji base untuk rollover, ini juga baru cukup tren akhir-akhir ini di Indonesia, bayangkan kalau kita gunakan full scale, itu pasti akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan ini tren di Indonesia sendiri sebenarnya, untuk pengujian-pengujian seperti ini sudah menjadi cukup lazim ya, dan beberapa kementeri yang mungkin hubungan sudah membuat semacam standar-standar yang harus dipenuhi, misalkan untuk kendaraan tertentu, harus diuji menggunakan vented element, dan lain sebagainya, itu sudah mulai ada. Sebenarnya bukan sudah mulai sih, sudah dari tahun 2-3 tahun lalu, jadi mungkin kedepannya pastinya akan banyak hal-hal seperti ini yang bisa menjadi sebuah tantangan bagi para engineer, dan sekaligus menjadi sebuah kesempatan juga bagi teman-teman yang baru akan mulai belajar, itu akan masih terbuka lebar untuk kebutuhan-kebutuhan semacam ini ya. Karena memang pengalaman kami sendiri di PT Tensor, ketika kita jual software itu mesti nanti usernya ya bukan CAI engineer, pasti biasanya orang engineer yang nggak fokus di situ, cuman kita harus training lagi untuk mereka bisa menggunakan software-nya dan lain sejenisnya. Jadi memang masih cukup luas gitu kesempatannya ya. Nah, CAI sendiri itu sebenarnya nggak hanya bicara masalah software ya, kita akan lebih dalam lagi sebenarnya tentang matematisnya seperti apa, terus apa ya, namanya juga tool ya, pasti cara kerjanya itu nanti ujung-ujungnya adalah si usernya sendiri ya, nanti mungkin saya akan jelaskan di belakang. Nah, CAI sendiri sebenarnya tidak hanya di seputar finite element, terus CFD, itu banyak sekali, misalkan mulai dari komputer added design sendiri, seperti misalkan Solidworks atau Autodesk, terus sekarang ada yang murah juga itu Fusion 360, terus ada FreeCAD juga yang gratis, sampai ke Computer Edit Manufacturing atau CAM, misalkan teman-teman itu bekerja di menggunakan CNC atau menggunakan 3D printing gitu kan, masih akan bersentuhan dengan CAM. Dan banyak lagi ya, misalkan untuk di Hexagon itu ada SimuFact, misalkan kita bisa menggunakan software-software yang memang didedikasikan untuk manufaktur, misalkan untuk stamping atau mungkin casting dan lain sebagainya. Dan software itu balik lagi hanyalah sebuah produk ya, jadi semuanya akan balik lagi ke usernya. Ini meme dari Instagramnya PT.Tensor ya, yang cukup viral juga beberapa bulan terakhir. yang intinya adalah ketika kita salah meng-input data atau meng-input boundary condition ya, kalau teman-teman tahu di software, itu pasti hasilnya akan salah. Jadi, apa ya, seterkenal apapun software-nya, seter mahal apapun software-nya, kalau kita meng-inputnya salah, itu balik lagi hanya kalkulator. Jadi, misalkan teman-teman punya kalkulator, terus rumusnya yang di-input salah, ya pasti hasilnya akan salah. Dan tidak hanya salah, ada-ada hasilnya juga lucu seperti ini ya. Bisa menghasilkan gerakan-gerakan yang aneh, yang tidak intuitif. Jadi, balik lagi, intuisi kita sebagai engineer itu akan, tetap akan bekerja di penggunaan software itu sendiri ya. Jadi, mungkin teman-teman yang belajar CAE itu mungkin tetap harus mendalami ilmu dari si engineering itu sendiri ya. Kadang-kadang misalkan kita ahli software, cuman di industri HVAC misalkan ketika kita nanti menggunakan software yang di industri lain seperti online gas, bisa jadi hasilnya akan beda gitu. Bahkan di internal kami sendiri pun juga beberapa expertise itu juga dibutuhkan. Jadi, mungkin ada satu tim yang memang dia ahli di HVAC, terus yang satu itu ahli di misalkan di otomotif, dan lain jenisnya. Jadi, kadang kita tidak bisa menjadi ahli di semua bidang gitu ya. Maksudnya di semua industri, walaupun kita ahli komputasi. Cuman pada dasarnya, pemahaman tentang settingan-settingan dasar itu cukup dibutuhkan. ketika kita pengen mensimulasikan software kita. Nah, akhir-akhir ini saya juga cukup mulai terinspirasi dari negara-negara di Eropa yang sudah cukup banyak menggunakan software-software open source ya, seperti open form ini. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin masih apa ya, pengen belajar tanpa harus takut dengan biaya yang mahal ya, tentunya kalau dosen Anda atau kampusnya mengizinkan, dari Hexagon sendiri cukup murah ya software-nya untuk student version atau sorry, untuk university bundle gitu ya. Cuman kalau bagi Anda yang mungkin mau publikasi dan lain sebagainya, cuman nggak punya license itu harus saya kasih tahu kalau itu ilegal ya. Jadi, teman-teman yang mungkin bilang yang punya crack-nya apalagi itu cukup ini atau mungkin yang pakai student version dan digunakan untuk publikasi, nah, itu sebenarnya di, apa namanya, agreement-nya itu tidak diperbolehkan ya. Jadi, harus beli yang, apa namanya, university bundle gitu ya. Cuman alternatifnya, teman-teman bisa juga belajar software-software open source seperti open form ini yang cukup terkenal juga, yang, apa namanya, cukup banyak digunakan juga di research dan publikasi. Dan software-software seperti ini kita bisa tahu black box-nya seperti apa dalamnya, jadi kita bisa membuat rumus-rumus kita sendiri misalkan pengen mengembangkan rumus-rumus yang baru. Jadi, ini saya juga berharap di Indonesia cukup kuat juga ya untuk pengembangan-pengembangan software seperti ini, terutama di akademik. Karena ketika kita sudah paham software-software yang cukup mendalam seperti ini, nantinya ketika kita di industri menggunakan software komersil akan jauh lebih mudah ya. Mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang tidak terlalu besar juga, software-software open source ini juga menjadi solusi ya, kalau Anda yang nggak ada budget gitu gampangannya untuk, apa namanya, membeli software komersial. Cuman ya pada akhirnya ketika software, atau mungkin perusahaan itu cukup besar, yang mungkin skala produksinya sudah miliaran gitu ya, jadi membeli software itu bukan hal yang sulit lagi, nanti apa namanya pada akhirnya akan membeli juga untuk software-software komersial yang bisa dibilang paling banyak dipakai di industri yang secara real itu Hexagon yang mungkin sangat sering dijumpai ya untuk penggunaan realnya ya. Misalkan untuk MSC Nastran atau MSC Mark itu solvernya cukup robust dan user interface-nya juga cukup mudah, jadi mungkin ini juga cukup, apa ya, cukup populer digunakan di industri, atau mungkin untuk CFD itu ada juga kredil CFD ya yang sangat mudah digunakan dan lain sebagainya. Jadi, walaupun kita mungkin secara akademik ketika kita belajar cukup dalam menggunakan platform dan sebagainya, jadi ketika di industri kita menggunakan software yang ya bisa dibilang cukup proper gitu ya, cukup mudah digunakan, pastinya kita akan jauh lebih mudah melakukan judgment dari hasil itu sendiri gitu. Dan ketika kita sudah paham juga nanti penggunaan-penggunaannya, biasanya memang software-software seperti SimuVac atau FTI itu akan bisa membantu juga menggunakan template-template base ya, misalkan untuk SimuVac welding, jadi Anda hanya perlu meng-input misalkan beban pengelasan, terus berapa watt, berapa ampere itu, jadi mungkin hal-hal yang input-input gaya dan lain sebagainya itu sudah nggak relevan ya. Cuma pada akhirnya ketika nanti kita melakukan judgment, ketika nanti ada error komputasi dan lain sebagainya, nanti pasti akan balik lagi ke pengetahuan dasar kita tentang metode numerik itu sendiri apa misalkan. Jadi, misalkan nanti ada error, atau mungkin mesh-nya yang terlalu besar itu kita bisa mengurangi tanpa harus mengorbankan akurasi dari simulasi itu sendiri gitu. Oke, nah kemudian bicara tentang apa namanya, saya di US itu sendiri ya, di komunitas, atau mungkin di, apa namanya, ketika saya di sini, saya cukup banyak mencari event-event yang berhubungan dengan komunitas ya, karena memang komunitas terutama tentang komputasi aerodonamik atau CA itu sendiri cukup populer di sini. Jadi, kadang-kadang ada event-event yang sifatnya ada yang gratis, ada yang nggak, kalau yang ini di Florida ini nggak gratis ya, cuman intinya karena saya sudah di sini, ya sayang kalau nggak. Dan intinya ketika saya ikut acara-acara seperti ini, apa ya, saya cukup melihat banyak sekali, atau mungkin banyak expertise-expertise yang berkumpul di satu ruangan yang membicarakan hal yang sama, ya misalkan CFD, terus sebenarnya sudah cukup detail ya, misalkan untuk di kebetulan pada saat itu bahasanya adalah tentang shock interaction gitu ya, high skill, nah di situ nanti ada professor-professor yang mungkin menjelaskan atau mungkin mencoba menyelesaikan masalah shock interaction itu menggunakan metode numerik yang dia kembangkan sendiri misalkan, atau mungkin menggunakan algoritma yang terbaru, jadi benar-benar sangat fokus di situ ya, jadi otomatis pengembangan itu juga cukup menjadi cukup cepat gitu bisa dibilang ya. Nah, harapan saya sih juga sebenarnya dari PT.Tensor ini juga pengen melakukan hal yang serupa, ya cuman mungkin nggak sedalam ini ya, maksudnya nggak sedalam ke theoretical algoritma dan lain sebagainya, mungkin kita akan lebih banyak ke practicality dari si CAE itu sendiri yang digunakan di industri nantinya, jadi mungkin dengan acara-acara seperti ini yang nantinya kita nanti akan ada design competition, atau mungkin nanti akan ada call for paper dan lain sejenisnya, nanti pada akhirnya kita akan membuat sebuah komunitas yang apa ya, sebagai wadah untuk berdiskusi terputar CAE itu sendiri ya, jadi mungkin nanti dari Tensor akan banyak melakukan hal-hal yang sejenis itu ya, karena memang hal ini cukup apa ya, cukup penting ya, terutama dari para akademisi yang menjembatani ke industri, jadi akademisi itu tidak terlalu hanya fokus di pengembangan hal-hal yang sifatnya sangat teoritis, dan industri sendiri masih banyak apa ya, hanya menggunakan rule of thumb aja gitu, misalkan kita ingin mau design sesuatu, ya pada akhirnya cuman kayak, ya dulunya gini ya lanjut aja kayak gitu gitu, jadi saya pengen lebih ada komunikasi dari dua arah itu sendiri ya, ya tentunya itu bukan hal yang mudah ya, cuman setidaknya dari CAE saya pengen ke arah sana gitu, melalui PT Tensor itu sendiri. Dan terakhir, the future of CAE ya, jadi di masa depan pastinya akan masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan, ini salah satu contoh dari Hexagon, jadi dengan cradle safety yang dipadukan dengan augmented reality, kita bisa melihat secara langsung menggunakan tab gitu ya, atau mungkin menggunakan apa namanya, kamera VR kamera gitu ya, kita bisa lihat di dalam ruangan itu flow-nya seperti apa, jadi ketika kita merancang gedung itu, atau mungkin gedung existing itu kita bisa lihat seperti apa masalah yang terjadi di dalamnya, misalkan untuk memindahkan lokasi AC misalkan, atau mungkin ventilasinya kita kurang lebar, atau mungkin arah koordinatnya seperti apa, dan lain sebagainya kita bisa lihat dengan kombinasi komputasi dan juga permodelan. Dan kebetulan juga, kami juga ke arah sana juga ya, dengan mengembangkan beberapa teknologi seperti artificial intelligence yang, eh sorry, virtual reality atau augmented reality yang kita gunakan misalkan untuk training pegawai gitu ya, jadi intinya yang ingin saya sampaikan itu tidak hanya terbatas di existing industry, jadi misalkan, atau existing tools saja gitu, misalkan teman-teman jago di Solidworks, kalau bisa tetap belajar hal-hal yang lainnya gitu loh, jadi misalkan nanti di Solidworks itu, kita bisa kombinasikan dengan virtual reality, misalkan untuk training, atau mungkin nanti menggunakan software lain seperti Blender atau Unity gitu, jadi banyak hal-hal yang zaman sekarang ini membutuhkan banyak sekali kolaborasi antar bidang atau antar tools gitu ya, jadi tidak hanya sebatas di 3D modeling, CFD, CFEA gitu, jadi semuanya itu pasti pada suatu titik pasti akan ada pertemuannya gitu ya, oke mungkin itu aja ya, cukup lama, tinggal 3 menit saya timer ya, dari siat, eh udah habis ya, saya kembalikan ke moderator, terima kasih, nanti tentunya terkait dengan biasiswa dan lain sebagainya, teman saya Mas Aroyan tuh pasti sudah, apa namanya, lebih detail lagi gitu ya, waktunya juga lebih lama, silahkan Pak Daris, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas materinya dari Mas Caisar, oke ini selanjutnya ada pembicara utama dari webinar tension pada hari ini, yaitu Mas Aroyan, monggol langsung saja Mas. Oke, terima kasih Mas Daris, Mas Caisar, sebelumnya suara aku jelas nggak Mas? siap jelas. Oke, mantap. Oke, sekarang di sini aku ada di Taiwan teman-teman, sekarang jam 10.50, jadi kalau teman-teman ada di Indonesia, khususnya bagian barat, di sana jam 9, yes. Oke, aku mau mulai share screen bentar. Tidak ada. oke, oke baik teman-teman. Selamat pagi, dan terima kasih banyak Mas Caisar, terima kasih Mas Daris, buat kepercayaan yang diberikan ke saya, untuk mengisi satu materi tentang kuliah di luar negeri, khususnya kayak, gimana cara memenangkan beasiswa di luar negeri, sebagai anak teknik as an engineering student, karena itu juga pengalaman yang aku punya di masa lalu, dimana saya asalnya dari Kabupaten W. Lali, dulu di Indonesia, di perguruan tinggi negeri maupun kedinasan itu, kebetulan kurang dapat rezeki di sana, tapi akhirnya selama S1, saya berkesempatan dapat beasiswa dari tiga negara berbeda, di Indonesia, Taiwan, dan juga dari Amerika Serikat, di Indonesia dulu, saya ada di Bada Kellenji Academy Fully Founded Scholarship 2018, itu perusahaan Oil & Gas, kemudian 2021 di Taiwan, ada kerjasama dengan perusahaan Taiwan juga, dan sekarang lagi ngejalanin program dari MIT, Amerika Serikat, yang aku jalanin secara online namanya, MIT Executive Online Professional Financial Aid, di suatu program MIT, yang namanya MIT Professional and Executive Education, dan itu background aku tentang beasiswa, dan juga kuliah di luar negeri, dan aku rasa itu sangat cocok, dan dari satu highlight yang ada di media ini, mungkin teman-teman ngelihat kayak, oh anjay, kok bisa? ini sebenarnya, sebenarnya itu yang di highlight di media, sementara di belakang layar gitu, yang gak di highlight media itu kayak, banyak banget, dan hari ini aku mau breakdown satu persatu, apa aja. Nah, pada sesi kali ini, ini semua disponsori oleh PT Tensor, yang mana aku udah reset, dan ternyata ini, aku sendiri kan sekarang lagi belajar teknik mesin, dan lagi mulai belajar engineering simulation, di mathematical gitu, kayak aku lagi belajar kayak, menekanika fluida, terus kayak, basic structural analysis, berhitungan, dan belum masuk software, dan sementara kalau aku riset-riset, PT Tensor ini, oh, ternyata ini kayak real industry, yang mana kalau aku nanti udah belajar engineering simulation, nah nanti PT Tensor bakal kayak, bisa kasih provide everything that I really need, to support my career aspiration, dan kayak resource-resource belajar, dan proyek-proyek pun, kayak di masa depan, bakal ada beberapa proyek PT Tensor, yang bakal aku kerjain juga, di program MIT juga, jadi, aku mau terima kasih banyak, ke PT Tensor yang, udah, kasih kepercayaan kali ini, dan membuka peluang, bagi aku, dan teman-teman semua di rumah. Nah, teman-teman, kalau saya share tadi, fokusnya di fokus di software-software, kayak details banget, tentang engineering, thanks to United States, pada sesi kali ini, aku lebih ingin fokus ke, kayak gimana sih secara aplikasi, sekolah ke luar negeri, dengan beasiswa gitu, karena, kalau untuk aku sendiri, ke luar negeri itu, kalau nggak beasiswa, nggak akan mungkin, karena itu terlalu mahal, dan hari ini aku mau share kayak, banyak banget, mulai dari satu video ini, semoga, video ini bisa, di putar di sini, dan teman-teman bisa, bisa dapat apa yang, aku merasakan. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Serta itu nanya, Pak dan Undri di mana? Kamu anak Undri? Nggak, Pak. anak Undri nggak boleh masuk deh. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Setiap mau ada presentasi, apalagi dihadiri banyak orang gitu, seringnya orang-orang bikin video, dan ini adalah video tugas, aku di Taiwan, yang meng-cover kayak experience, aku belajar di Taiwan, khususnya untuk international student, dan video ini udah diputer, di beberapa universitas Taiwan, gimana kalau aku ada, presentasi session gitu, aku selalu perkenalan pakai ini, dan aku mau puter, di sini juga. Terima kasih. Oke, itu, teman-teman. Sedikit video perkenalan tentang background aku, dan di sini, teman-teman. Kebetulan, aku udah buat kesempatan, selama S1 ada beasiswa dari tiga institusi berbeda, di tiga negara berbeda, dan kalau aku bikin rincian, yang warna ini, barusan kemarin, aku bikin totalan dengan orang tua aku, dan ternyata, selama S1, ini adalah beberapa biaya yang bisa aku hemat dari kuliah aku, yang mana, itu akhirnya bisa ter-cover dengan beasiswa dari beberapa institusi yang gue dapatkan di masa lalu, dan kurang lebih selama S1, orang tua aku bisa saving sekitar tiga ratusan lima, tiga ratus lima belas juta untuk studi aku, dan itu sedikit perhitungan kasar, dan aku dan orang tua aku sangat bersyukur, dan aku sadar, nggak banyak orang yang dapat kesempatan seperti ini, jadi selama kurang lebih beberapa menit ke depan, aku pengen share beberapa hal yang kulakukan di masa lalu, dan teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Dan sementara kalau di negara lain, kayak di Amerika, Inggris, Kanada, atau mungkin di Australia gitu, kayak bahkan nilai itu bisa lebih besar daripada nilai yang sebelumnya, dan aku yakin kalau udah ada kayak fakta yang beneran gitu, oh kita bisa kuliah di luar negeri dengan budget yang minimal, bahkan kita dapat pendanaan gitu, kayaknya itu harus jadi kayak sesuatu yang jadi prioritas utama. Nah, teman-teman kejar kalau pengen studinya lebih oke, apalagi pengen beraspirasi karir, pengen punya aspirasi karir sebagai engineer. Yang beneran, sepertinya aku, sepertinya kuliah-kuliah dari dengan beasiswa itu harus jadi kayak hal yang, jadi kayak top priorities teman-teman yang harus jadikan orientasi utama, karena itu yang dari dulu aku tanamin di otak, dan sampai sekarang sudah bisa merasakan, dan kayak, oh ternyata asik juga ya kalau bisa dapat kesempatan kayak gini. Nah, nah selama beberapa menit ke depan aku bagi outline presentasi keempat hal, pertama dari kayak jurni aku pas SMA, terus 2021 pas aku di Badak LNG, hunting scholarship di luar negeri, terus setelah selesai itu aku juga kayak sharing kayak apa aja yang harusnya, aku tahu sejak awal hingga akhirnya gak perlu trial-trial sebanyak itu untuk dapetin biasanya ke luar negeri, dan yang terakhir aku mau kasih share kayak action plan dan juga strategi untuk teman-teman semua disini, yang mungkin sekarang masih di Indonesia atau mungkin di negara lain, dan pengen gitu, kayak ngerasain kuliah di luar negeri dengan biasiswa gitu, kayak apa aja yang harus disiapin biar prosesnya bisa lebih asik dan gampang gitu, dimulai dari cerita aku dulu di masa lalu, di saat-saat aku gagal di masa-masa titik terendah, so it was run in 2018, so this was the official news dari rumah aku gitu, kayak 2018, keluarga aku diuji, dan masuk ke berita kebakaran rumah, kalau teman-teman lihat disini, nah ini rumah aku pada waktu itu kayak, oh gokil banget, kayak waktu itu kayak sedih banget, dan gak tahu mau ngapain setelah itu, dan akhirnya, nah bantu, sambil bantu orang tua jualan dan untuk tambah-tambah penghasilan di rumah gitu, karena banyak banget kerugian yang diawali waktu itu, aku belajar dan mengumpulkan informasi untuk dapat kesempatan yang lebih bagus di masa depan gitu, dan ternyata di tahun itu juga lulus SMA, SMA Negeri 2 Solo, ternyata dari semua jalur di Indonesia, mulai dari SNMPTN, waktu itu jalur rapat prestasi SBMPTN, tulis masuk PTN, WSM Stan, bahkan seleksi mandiri UGM pun gak masuk nih, jadi kalau Mas Siser, Mas Daris, mungkin mereka berdua kuliahnya di UGM, nah saya dulu apply di UGM, dari UGM, di semua jalur ternyata gak ada satu pun yang masuk, dan ternyata Tuhan memberikan rencananya lain, dan sampai sekarang aku bisa bersyukur, karena ternyata rencananya indah juga, begitu teman-teman, kemudian, nah ini adalah profil aku yang di cover di media, kalau teman-teman lihat kayak FGP TikTok, Instagram Reels, banyak banget media yang kayak mempotret, kisah toko inspiratif, ditolak buat PTN, ini dapat 7 beasiswa dalam dan luar negeri, ya karena emang, faktanya seperti itu sih, dan dulu di semua PTN Indonesia, kedinasan, gak ada satu menit terima, dan sampai sekarang, kalau di total, aku diterima 7 beasiswa, dalam dan luar negeri, gitu teman-teman, dan nah kurang lebih seperti ini teman-teman, beberapa rencan yang aku dapatkan, dimana 2018 aku lulus SMA, dan di 2018 aku, yang nomor 2 ini ada, LNG Academy Volley Founded Scholarship Program, di 2018, dan ada 5 institusi lain, yang aku dulu sempat apply beasiswa, dan ternyata lolos juga, dan pertanyaannya kenapa, kenapa apply sebagi ini, simple, karena apply beasiswa itu gratis, dan bahkan kalau kita lolos, sampai testus, kita dikasih uang transportasi, dan bisa untung, kalau kita apply beasiswa, dan bukan apply kampus, itu pengalamanku di masa lalu, dan, nah, kebetulan di 2018 sampai 2021, 3 tahun, aku ada di perusahaan Oil & Gas, yang lokasinya, di Kalimantan Timur, namanya Bandar KLNG, ini kayak, perusahaan yang mencairkan gas alam, yang pada akhirnya, gas alamnya, akan dikirimkan, ke beberapa klien overseas, kebanyakannya, ke Jepang, Australia, dan beberapa, kayak, LNG terminal di Indonesia, ada kerjasama dengan perusahaan yang lain juga, nah, jadi, basic aku adalah, anak teknik mesin, mechanical engineering, di perusahaan Oil & Gas, itu teman-teman, dan, proyek-proyek aku, tentang engineering, sebenarnya tentang, tentang Oil & Gas, dan energi, gitu sih, nah, sekarang aku pengen, masuk ke, di tahun 2021, sampai 2023, kayak, journey aku gitu, kayak, gimana sih, kayak, aku berjuang untuk dapetin, BSW ke luar negeri, gitu, dan, ini adalah beberapa pengalamanku, di masa lalu, gitu, dan, akhirnya, dari beberapa journey aku, kayak, apply di banyak tempat, gitu, aku dapat kesempatan, di LNG, ini, ini, di TAUS, 2018, dari 2021, terus, dulu, 2021, aku, kayak, searching-searching, gitu, di Google, gitu, kayak, basic banget, karena, sebelumnya kan, di LNG Academy, itu, 3 tahun, aku, diploma, associate degree, nah, aku pengen cari, kayak, S1, bachelor degree, dan, cari, sebenarnya, di Google, kayak, ketik, keyword, bachelor degree, scholarship, for mechanical engineering, and then, I found, there are like, 2,000, new, different scholarship, di bachelor degree, di luar negeri, gitu, dan, dulu, aku, sempat, apply, di, kayak, 10 program berbeda, di 10 negara, berbeda, dengan, detail, seperti ini, dan, ternyata, 2 bulan pertama, tepatnya, di Juli 2021, aku, dapat, admission notification, letter of acceptance, and, scholarship offers, dari, satu kampus, yang ada, di Taiwan ini, dan, kebetulan, di negara lain, kayak, di Jardin, Inggris, Jepang, Jerman, di China, di Peking, dan, Middle East, sekalipun, itu, masih, administrasi, akhirnya, aku ambil yang ada di Taiwan, dan, yang lain, oke lah, tinggal dulu, karena, di Taiwan, udah dapet, dan, udah jelas, gitu, gitu, nah, jadi, sedih aku, di Taiwan, seperti ini, kurang lebih, dan, selama di Taiwan, kayak, di, di Taiwan, aku belajar mechanical engineering, khususnya, spesialisasinya, di, CNC, jadi, kayak, aku belajar, kayak, 3D modeling, kayak, masyarakat program CNC, seperti apa, deh, ternyata, itu, belum bisa, men-support, kayak, aspirasi karir aku, untuk masuk di, R&D engineers, di, perusahaan Taiwan, dan, aku riset-riset, nih, program apa, ya, kurang lebih, kayak, bisa, men-support, baik skills, maupun portfolio, network, aku, gitu, hingga, akhirnya, 2023, bulan Januari, aku, sempat apply, kayak, beberapa summer season, kalau, mas Cesar, tadi, di, di, multi-profesional, executive education, dan, aku ikutin seleksinya, mulai dari, SI wawancara, submit engineering portfolio, dan, akhirnya, ikut, programnya, dan, aku lulus untuk dapat, BN, sekitar 5.000 USD, yang mana, kalau nggak ada, financial aid, ini, 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 nggak terjangkau harga, yang untuk orang-orang, SES seperti kita, jadi, gitu, kesempatan aku, selalu, dan, ini adalah, detail, kayak, beberapa kesempatan, yang aku dapatkan, di, tiga negara, mulai di, Indonesia, Taiwan, juga United States, detailnya, seperti ini, dan, nah, kalau di, sebelumnya, kan, aku udah, kayak, sharing, cerita-cerita, gitu, kayak, perjalanan, kayak, dari gagal, terus, lulus ini, lulus ini, lulus ini, kayak, bosan banget, ya, mungkin, sebagian dari kalian, mikir, gimana sih, kayak, detailnya, apa yang harus dilakuin, kayak, kenapa, kayak, kesannya, kayak, segampang itu, gitu, terus, kalau dilihat, yang di media, gitu, kayak, ini bocah, kok, lulus terus, kayak, gagalnya, nggak ada kok, lulus di banyak tempat, tempat sementara, mungkin teman-teman, di Indonesia, saya mikir, sementara, sekarang lagi kuliah di Indonesia, gitu, misal, oh, masih bayar UKAT, oh, masih, gini-gini, terus, ngelihat, kayak, orang di luar negeri, kayak, kayak, media memportrait, kayak, sukses banget, lulus di mana-mana, kayak, gimana sih, aku disini, mau sharing, kayak, strategi, dan juga, action plan, yang teman-teman, mulai dari sekarang, bisa langsung catat, kayak, bikin aktualisasi nyatanya, setelah ini mau ngapain, gitu, hingga akhirnya, bisa dapat kesempatan yang sama, karena, karena, starting pointku pun dulu, dari, sejarah, dari, dari bawah banget, dari beberapa musibah, dan yang aku lakukan di masa lalu, tapi, ternyata, dapat kesempatan, dan Tuhan mengizinkan, dan aku yakin, teman-teman semua disini, ada 46 orang, kalau teman-teman bisa, mendengarkan secara, detail, dan mencatat, dan setelah ini, dipraktekan benerin, aku yakin, peluangnya untuk dapat kesempatan, yang sama, atau mungkin lebih oke, itu, gede banget, karena, aku udah, kayak, kumpulin banyak resource, dan pengalaman, dari pengalaman, dari sebelumnya, nah, bentar, kebetulan, di tahun 2021, gitu, basicnya, aku anak, kolimia, devisika, dan, sempat ketemu, sama salah satu mentor, bentar, seru-seru, aduh, satu mentor, bentar, satu mentor utama aku, yang mana, waktu itu, aku ikut olimpia devisika, dan, ketemu, Bapak Habibie, Bapak Ilham Habibie, dan aku dapat kayak, jangan bayang banget, oh, mas, kalau kamu, pengen masuk engineering, beneran nih, saranku, kalau beliau gini, jangan cuma, start di Indonesia aja, kamu harus kayak, membuka pikiran, cakawar-alemu, lebih luas lagi, dan, cari opportunities, di luar, kamu harus belajar, bahasa Inggris, karena, di luar sana, kesempatannya, banyak banget loh, untuk anak Indonesia, dari situ, motivasi, awal, untuk kuliah di luar negeri, dan, cari beasiswa itu, kayak, berapi-api, gitu, dan, beliau pun juga, memberikan nasihat, banyak banget, untuk aku sendiri, yang, istilahnya, masih mahasiswa, yang, sampai sekarang, pun juga masih mahasiswa, dan, pengen masuk ke industri, khususnya, di, di, banyak banget, industri, dan, aku dapat pajangan, banyak dari beliau, dan, kalau, kalau kita, pengen punya inspirasi, karir di bidang apapun, ini adalah, exact, the same, for our point, di, ini adalah, kayak, slide yang, beliau share, di, aku dulu, sebenarnya, dimulai dari, self-awareness, di diri kita, masing-masing, kayak, mengenali, kayak, gimana, kalau kita ngaca, ke diri kita, kita lihat, kayak, muka kita sendiri, oh, pertama, harus, kayak, sadar kita ini, siapa, terus, kita pengennya, kayak, apa, di masa depan, apa yang kita kejar, terus, fellowshipnya, juga harus, clear, dan, nanti, selama pengejar, beberapa hal itu, kita semua juga harus, kayak, berani, berada di zona, yang gak nyaman, dan, karena, itu pun, kayak, progress, di zona, yang gak nyaman, karena, ternyata, di dunia, apapun, apalagi, di kuliah luar renggiri, dan, kita cari beasiswa, gitu, banyak banget, kayak, dan tantangannya, dan, kurang lebih, kalau kita sudah, kayak, mensadari itu semua, di akhir, aku yakin, kita semua juga, bakal bisa mendapatkan, kebahagiaan kita, yang, bisa, berwarna, bayang-bayang, apalagi, untuk kita yang kuliah, di luar renggiri, dan dapat, biasa, semua, jujur, bahagianya, jujur, berkali-kali lipat, dan, selain bisa dapat ilmu yang, details banget, kayak, savingnya, oke banget, networknya, oke banget, portfolio-nya, oke banget, relasinya, oke banget, dan, ini yang aku maksud, di sejak awal, kalau, kita ingin, kayak, belajar engineering, beneran, di Indonesia, oke, tapi, teman-teman juga harus sadar, di luar negeri, gitu, kesempatannya, jujur, banyak banget, kalau kita mau cari informasi, dan diri kita siap, dan, akhirnya, kita, bisa bersyukur, kalau kita ada, kesempatan itu, dan, khususnya, sendiri, untuk anak teknik, engineering, sebenernya, kayak, gimana sih, kayak, self-awareness, dan, dari, menyadari diri sendiri, gak akhirnya cari kesempatan, di luar negeri, nah, ini, ini adalah, hal basic, kayak, mindset basic, yang, Bapak Ilham Habibi dulu, sampaikan ke saya, dan, sampai sekarang, saya, saya, saya selalu terapkan, dan, kebetulan, di tiga, negara sebelumnya, dan beberapa program BSP, yang lainnya, setiap kali, papancara gitu, kebetulan, bukan sembang, gak tau apa, ini fakta, saya gak pernah gagal, wawancara, dan selalu lulus, karena, basic pemikiran aku, selalu seperti ini, jadi, misal, ditanya-pertanyaan apapun, dan, diskusi apapun gitu, kayak, mindset berpikir, kayak, framework berpikir, kayak gitu, selalu tentang, tiga hal ini, yang mana, menurutku, teman-teman, kalau pengen, memulai, journey-nya, untuk cari, universitas luar, kebanyakan beasiswa, nah, ini bisa jadi, kayak, pemikiran utama, yang teman-teman harus, selalu tanamkan, di diri teman-teman, pertama, mulai, mengidentifikasi, gitu, kayak, skills apa sih, yang teman-teman, dan, kita semua, pengen kayak, kuasai, pengen master, gitu, yang, pada itu harus disesuaikan, dengan skills, dan kesukaan kita, kemudian yang kedua, kayak, menentukan, kayak, working environment, target kita, nanti, kayak, lima tahun, 10 tahun, 20 tahun, lagi, gitu, kayak, target kita, mau kemana sih, nah, dari dua hal itu, terakhir, kita harus, kayak, mengidentifikasi, proven path, kayak, jalan-jalan, yang, sebenarnya, sebelumnya, sudah pernah, berjalan, dan berhasil, di orang-orang, sebelumnya, gitu, dan, ini adalah, tiga hal, yang teman-teman, harus jawab, dan, identifikasi, di diri teman-teman, misal, aku bisa, balik lagi, ke, SMA, atau mungkin, semester satu kuliah, aku, bakal riset, beneran banget, kayak, tiga hal ini, karena, jujur, ini, sangat membantu, di setiap, seleksi, misal, kita mau masuk, kampus, di luar negeri, dan, mulai dari, kayak, skills, kita pengen, apa sih, mulai, mulai, searching-searching, gitu, dan, ternyata, kalau, skills, apapun, di dunia, sekarang ini, kita bisa, kayak, dapat, semuanya, mulai dari, course, competition, portfolio, project, gimana, kalau di, PT. Tensor sendiri, bakal ada, kayak, kompetisi, yang mana, kalau, kompetisinya, teman-teman, ikut, nah, nanti, portfolio, project-nya, bisa, kayak, gokil banget, karena, ternyata, engineer-engineer-engineer-nya pun, juga, bukan, engineer-engineer-nya, yang, beginner level, yang, masih, baru, di industri, dan, udah, kayak, bertahun-tahun, dan, pengalamannya, oke banget, jadi, saranku, kalau, teman-teman, pengen aspirasi, cari biasiswa di alam negeri, atau luar negeri, sekalipun, kalau teman-teman, bisa join kompetisi PT. Tensor, nah, itu bagus banget, untuk nambah, portfolio project, dan, gak ada sayangnya, setelah ini, teman-teman, kayak, browsing-browsing, PT. Tensor, lebih detail, itu seperti apa, karena, ini, akan mendukung banget, dan, ini juga, ada relevansinya, dengan pengalaman ku, interview, di, beberapa institusi, yang kasih biasiswa gitu, portfolio, juga, sudah ada, banyak, sebelumnya, dan, nanti, aku akan share, pertama, mulai di, mengidentifikasi, skills, yang pengen teman, master, di, bidang engineering, kalau pengen, kuliah luar negeri, dengan cari biasiswa, kemudian, kayak, kedua, menentukan, kayak, working environment, target kita, nanti, pengen berkontribusi, di industri, di tiers, apa sih, nah, kalau aku sendiri, sebuah anak teknik, di, Taiwan, dan, mulai dari Indonesia, aku identifikasi, kayak, tiers, industri aku, dimulai, kalau di Indonesia, ternyata, ini ada beberapa perusahaan, di Indonesia, yang biasanya, bisa dimasukin, oleh anak-anak Indonesia, aku kategorikan, ini tiers, satu, kemudian, yang kedua, kalau di Taiwan sendiri, nah, ini adalah, beberapa perusahaan, di level internasional, yang, untuk international talent, dari Indonesia pun, juga bisa masuk, ini kedua, kemudian, tiers yang ketiga, nah, ini tiers, kayak, global, yang, Indonesia, ada, bisa masuk, peluangnya, bisa masuk, tapi, ini, likelihoodnya, dan, kayak, possibilitiesnya, untuk masuk itu, kecil, kecil banget, dan, faktanya, emang, orang Indonesia, ada yang bisa masuk, temanku, beberapa, ada yang bisa masuk, tapi, bisa, diakui, tiers yang ketiga ini, tiersnya, kayak, tinggi, dan global banget, nah, kata, Bapak Ilham Habibie dulu, yang, dibilang ke aku, dan aku selalu, tanamkan, nah, kalau, sejak awal, kita, mengidentifikasi diri kita, dan, menargetkan, kayak, tiers kita, oh, kita mau se-level Indonesia, itu salah, karena, itu akan melimitasi, kayak, cara kita belajar, cara kita berpikir, kayak, semangat kita belajar bahasa, itu, bakal kurang banget, akhirnya apa, belajar kita, nggak seserius itu, dan, kita, jadi, tidak semaksimal itu, dan, kalau kita, di, fokusnya, di tiers yang satu, which is, kayak, di Indonesia, yang ini aja, gitu, semangat belajar kita, perspektif kita, Indonesia banget, lokal Indonesia, hingga, akhirnya apa, kalau di tiers satu, kita udah gagal, kita nggak mungkin, naik ke tiers kedua, ketiga, dan, maksudnya, nanti bakal gagal, dan, masuk ke, level tiers, tiers di bawahnya, yang mana, kayak, skills kita, levelnya, ada di situ, kayak, pengetahuan kita, ada di situ, network kita, se-level itu aja, itu, salah banget, kalau sejak awal, kita semua mengidentifikasi, diri kita, dan menargetkan, kayak, oke, nanti kita pengen kerja di Indonesia, mungkin, kalau, anak teknik mesin, oh bagus, nanti masuk Pertamina, Wika, atau mungkin, Antam, Freeport, itu Indonesia, kata beliau dulu, itu salah banget, kalau kita, anak global, dan, cuma menargetkan, di Indonesia aja, karena itu akan, melimitasi, skills kita, cara kita belajar, dan network kita, juga akan terbatas di situ, karena kalau kita, jangan awal menargetkan, diri kita, untuk masuk, jadi orang, yang masuk di tiers global, kalau misalnya, anak engineering gitu, kita akan menargetkan, masa depan, aku pengen nih, kerja di SpaceX, di NASA, di Google, di Boeing, kita nanti, pasti, aspirasi, semangat belajarnya, semua course, project, competition, kayak, even universitas, yang pengen kita apply gitu, selalu reflectnya, ke situ, teman-teman kita, yang nanti di masa depan, akan ketemu, karena sedang awal, minat kita di sini, nah pasti, juga bakal punya minat yang sama, hingga, akhirnya, skills, portfolio, misalnya, ngobrol sama teman-teman, tapi, obrolannya gitu, bisa nyambung, dan itu skills kita, kita bisa belajar skills, yang ada di global gitu, dan itu, bakal membantu banget, untuk kita, jadi seorang engineer, di industri, yang beneran industri gitu, yang mana oke, yang, kalau kata boleh ya, kalau sejak awal, kita menargetkan diri kita, untuk bisa masuk ke tiers, yang tertinggi sekalipun, skills kita, naik portfolio kita, naik engineering skills, network bahasa kita, naik, gak akhirnya apa, walaupun sekalipun, kita gagal, dan gak bisa masuk, misalnya di spacex, nah sesekalipun, di tiers-tiers, di level bawahnya, misalnya di, internasional yang di Asia, atau mungkin di Indonesia gitu, skills kita udah, sampai se-level itu, karena sejak awal, target kita, ada di sini, itu, adalah basic mindset, yang Bapak Ilham Habibie, dulu ajarkan ke saya, dan, ini sampai sekarang pun, saya terapkan, di, di kepala, kepala aku, setiap kali aku belajar, gitu, dan, itu, yang kedua tadi, pengidentifikasi, kayak, kita aspirasi karirnya, di masa depan, masuk di tiers, yang level apa, kemudian, kayak, yang terakhir, kayak basic framework, yang kita semua, anak engineering, itu harus, tenangkan itu, kayak, mengidentifikasi, kayak jalan-jalan, kayak proven path, yang, jalan yang, sebelumnya sudah terbukti nih, di masa lalu, yang bisa nih, ditembus sama anak Indonesia, kalau mau berkarir, secara global, gitu, kalau aku sendiri, kebetulan, dulu sudah ketemu, di satu event, dan satu bimbingan yang sama, dengan Bapak Ilham Habibie, dengan Pak Sandiaga Uno, gitu, pas waktu itu, aku ikut olimpiado fisika, dan dapat pajangan, yang mana, kalau aku identifikasi, oh, ternyata Indonesia, yang paling gokil, yang tertinggi, untuk engineering, mechanical engineering, itu isinya, Pak Ilham Habibie, Pak Habibie, yang, kayak, untuk beberapa penuhannya, gitu, sudah dipakai di global, global industry, gitu, yang mana aku, keren banget, nah, ini ada, kayak proven path, yang sejak dulu aku, udah identifikasi, yang mana, ini kayak, level tertingginya, ada di sini, menurutku pada waktu itu, nah, di Bapak Ilham Habibie, yang mana, dulu aku sudah, berusmatan, di satu event yang sama, pas, aku ada di olimpiado fisika, dan dapat pajangan dari beliau, ini pertama, kemudian, kalau, tadi kita kayak, melihat kayak, Pak Habibie, kayak, anjay, tinggi banget, realistis aja, nggak, ternyata, kalau kita masuk ke industri, prosesnya, nggak segampang itu, kita, kalau aku sendiri, mengidentifikasi juga, kayak, proven path, dari orang-orang, yang, levelnya tidak setinggi, Pak Habibie, tapi juga masih level, internasional juga, dan, khusus, aku sendiri, untuk di mechanical engineering, di renewable energy, aku sudah kayak, ada kenalan, misalnya, Mbak Ars Vita, yang sekarang, ada di supply chain, di SpaceX, yang kerja di sana, yang, income-nya, dari SpaceX aja, ada kayak, ratusan USD, kayak, geji presiden, atau, Menteri Indonesia pun kalah, terus, Mas Randi Bakhtiar, terus, Mas Akasa yang di Jerman, terus, ada teman saya, Mas Bagus, di Taiwan, terus, Pak Marco Juliarso, yang, ada di NASA juga, hingga, nggak ada satu teman saya, yang kemarin, barusan, dapet kayak, golden ticket, untuk masuk, di MIT, karena apa, karena barusan, menang lomba, dari MIT, gimana, kalau biasanya, orang-orang pengen, kuliah di MIT, yang kayak, full time student itu, kayak, harus admisi, di dokumen, ini gitu, seleksi, sebagainya, teman saya kemarin, kebetulan, dapet nih, admisi langsung, golden ticket, tanpa seleksi, walaupun, karena sudah, ikut lomba, di MIT, dan, ternyata juga, masuk, dan, ini teman-teman, yang kedua, pentingnya, untuk kita mencari, kayak, mengidentifikasi, dari skills, di industri kita, yang pengen kita pelajari, lebih dalam gitu, kayak, orang-orangnya, siapa aja sih, gak kira, mindset kita, kayak, topik obrolan kita, arah belajar kita itu, lebih detail, karena, kita sudah kayak, mengidentifikasi gitu, kayak, orang-orang yang ada, di industri ini, dan khususnya, dan, kalau untuk, masuk kuliah ke luar, lagi, apalagi interview, biasiswa, kalau teman-teman, mengidentifikasi, sejak awal seperti ini, dan pemikiran seperti ini, untuk konteksku sendiri, aku seringnya lolos, dan, dan gagalnya, cuma di PTN Indonesia, dan, kalau di luar negeri, aku nanti bakal cerita lagi, ada banyak lagi, nah, dan, ini juga kayak, proven path, dari teman-teman aku, di internasional gitu, yang, aku sering DM-DM, dan sering google meet, ngobrol, bro, kalau misal, Indonesia begini, Asia begini, tempat lu gimana, mulai dari, teman, Mas Temer Sahin, di Waterloo, Kanada, ex-Islam mechanical engineer, terus, ada teman di Inggris, ada teman di Australia juga, yang sama-sama aktif, social media, aku sudah mengidentifikasi, kayak proven path, gitu, kayak, orang-orang yang udah masuk, industri aku itu, kayak gimana sih, belajarnya, itu bisa membantu, pemikiranku, kayak, belajarnya setelah ini, mau ngapain sih, khususnya untuk aku sekarang ini, yang satu-satunya pun, masih mahasiswa, dan, dan, kayak, belum terlalu tahu nih, industri itu ada kayak gimana, ini penting banget, sampai sekarang, kalau teman-teman ada 40-an orang di sini, kalau masih mahasiswa, dan ternyata belum mengidentifikasi, kayak, orang-orang di industri yang udah masuk, dan menemukan jalannya, yang mana itu udah proven, terbukti, berhasil, dan, teman-teman ternyata belum mengidentifikasi, belum mengikuti, progres-progresnya, journey-nya, sampai sekarang, saranku, teman-teman, kayak, sering gitu, sering aja searching-searching, kayak, orang-orang di industri, teman-teman masing-masing, itu kayak gimana, kayak follow, DM, sebisa mungkin, bisa terkoneksi, kalau dari PT Tensors sendiri, oh ada Mas Sizer, dan beberapa engineer senior, yang lain, yang mana, kalau teman-teman bisa connect, nanti, bakal bisa, dapat, kayak, banyak banget, petua, dan juga informasi, yang teman-teman, pasti, bisa dapatkan nih, sebagai mahasiswa, yang sama kayak aku, yang sekarang pun, belum lulus, goliah, dan, seringnya masih overthinking, dimaksudkan, kayak gimana, teman-teman, mulai sekarang, harus, kayak, mengidentifikasi, kayak, perfect path, di industri, mechanical engineering, di semua Tiers industry, gak, akhirnya, bisa dapat perspektif, yang oke banget, nah, untuk aku sendiri, aku, aku, terus sekarang, di program MIT Professional, and Executive Education, nanti, bakal kayak, ngerjain, find up element analysis, di mechanical, and aerospace design, sama kayak, yang dibilang, bahasa isar, kalau di US, gitu, kayak, misal kita belajar mechanical, biasa, kayak, kaitannya ke aerospace design, nah, kalau aku sendiri, nanti, ini adalah kayak, project aku, di chapter 1, yang nanti, aku mau kerjakan, aku bakal bikin kayak, FEA, di beberapa, di nozzlenya, nozzle roket, especially SpaceX, dengan data aktual, dan bibingan dari mereka juga, dengan detail seperti ini, yang ini, nanti aku baru mulai kerjakan, kalau aku udah lulus, kalkulus aku, kemudian, nah, kalau sebelumnya tadi, aku kayak, udah sering kayak, basic mindset, berpikir, setiap kali aku nulis SI, setiap kali, aku wawancara, untuk dapat beasiswa, gitu, pemikiranku, kayak, topiku selalu muter-muter, tentang hal itu tadi, skills aku, terus kayak, orang yang udah masuk, di industri aku, seperti apa, terus, misalnya, gitu-gitu aja, yang selalu aku tampilkan, di admission of research, dari Indonesia, Taiwan, event, MIT, admission of research, dulu, aku sempat wawancara, untuk dapat financial aid, untuk program dari MIT, pemikiranku selalu kayak, kayak, seputar hal-hal ini sebelumnya, kayak, fokusku aku, menyampaikan, tiga hal ini, misalnya aku ditanya, mas, kenapa kamu pengen join program dari MIT ini, kamu alasannya apa sih, aku biasa, topiknya selalu, muter-muter di tiga hal ini, yang mana, kalau untuk engineering sendiri, ini membantu aku banget, untuk lulus, dan bisa dapat perspektif, secara global, global, mulai dari, skills yang aku pengen berdalam, udah jelas ini, terus working environment, yang pengen aku sampai, let's say, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu, dan aku juga udah, mengidentifikasi, proven path, dari orang terhadap tempat, sampai orang global, itu aku udah dapat semua, dan, itu membantu aku, untuk lulus, admisi, di beberapa program, di Indonesia, maupun di luar negeri, yang mana, kalau teman-teman sekarang, masih di Indonesia, saranku, sekarang ini, mulai sekarang, dicatat di foto, atau di apa, dan dicari sendiri, mulai dari skillnya, pengen jago apa, terus targetnya, pengen masuk di industri, terus apa sih, terus, akhirnya, identifikasi gitu, kayak orang-orang yang udah ada, di, di, di industri, ini sebelumnya, akhirnya, khususnya, kalau kita cari beasiswa di luar negeri, ini adalah action plan, yang, hal yang teman-teman harus lakukan, untuk, untuk dapetin, kayak kesempatan yang sama, untuk dapat kesempatan, kuliah di luar negeri, dan dapat beasiswa, kalau Mas Saisar sendiri, kebetulan itu, LPDP Indonesia, dan, ada kewajiban balik ke Indonesia, sebenarnya, kalau di, luar negeri gitu, ternyata, di luar pemerintah Indonesia, banyak loh, kayak, kayak beasiswa yang, bahkan, kita seringnya, mikir, itu gak ada, tapi ternyata ada, dan pemerintah-pemerintah, di negara luar, banyak banget, yang kasih gitu, dan ini adalah action plan, yang teman-teman, harap, aku harap teman-teman, setelah ini, kalau aspirasinya, pengen berkarir, sebagai engineer global, dan, kalau untuk personal case, aku sendiri, sebenarnya, aku kejar, BSW di Indonesia, luar negeri, sebenarnya, adalah untuk, membaringankan beban, orang tua, karena, orang tuaku pun, juga tidak sekaya itu, dan ada musibah, di masa lalu, ini adalah, enam hal ini, adalah, kayak tahapan, yang, aku dulu, lakukan, untuk dapetin, BSW di luar ke, pertama, mulai dari, riset, dan juga, finalize, university, dan juga, scholarship, kedua, lakuin, kayak, tes-tes, standar, Tufel, IELTS, dan lain sebagainya, ketiga, bikin esai, dan juga, cari rekomendasi, empat, siapin, dokumen sekolah lain, terus, semuanya, kirim aplikasi, dan juga seleksi, kelima, hingga akhirnya, kalau lolos, enam, nah, konteksnya, kalau kita cari, kampus di luar ke, BSW di luar ke, biasa, tahapnya, gini, gini aja, kalau kita, generalisasi, lebih singkat lagi, siapin dokumen, kirim dokumen, administrasi, kadang, ada wawancara, kadang, gak ada wawancara, lolos, jadi award, kurang lebih, seperti itu, kelihatannya, simple, tapi, gak sesimpel itu, pertama, pertama, researching, dan finalize, university, dan scholarship, aku mau, kasih, satu knowledge ini, teman-teman, kemarin aku sempat baca, from the PT Tenesor gitu, alasan kenapa, pengen ikut webinar, oh, ingin mengetahui, info biasiswa yang ada, terus, banyak banget, terus, aku cek di DM, Instagram aku gitu, mas, biasiswa yang kayak, oke gitu, apa sih, ini, itu bukan tugas aku, untuk kasih kalian, kasih kalian, info biasiswa yang bagus itu, kayak gimana, karena, itu tugas kalian, semua informasinya, udah ada di Google, ada di internet, bahkan, gitu teman-teman, walaupun, misal sekarang ini, aku, udah nyampe di, di Taiwan, kuliah di Taiwan, misal aku mau cari, biasiswa di Taiwan, yang gak detail semangat, akhirnya, aku juga harus browsing lagi, buka Google lagi, dan gitu, jadi, akhirnya kita, cari informasi, antara, aku misalnya, di Indonesia, atau mungkin, Mas Saisar di US, atau mungkin teman-teman, yang masih di Indonesia, barriers-nya, gak ada perbedainnya sama sekali, moong, sebenarnya, ada di internet semua, dan tinggal kita mau cari, atau enggak, kalau, khususnya kita anak teknik musim, mechanical engineering, kalau di Taiwan, Taiwan sendiri, itu pusatnya ada di, study in taiwan.org, sebenarnya, kalau kita, kayak apply filter, filter engineering, dan, filter banyak banget, kita, bakal dapet, beberapa program, biasiswa yang ternyata, ada banyak banget, misalnya, di Taiwan sendiri, ada di National Taiwan University, di satu kampus ini, di teknik mesin, teknik mesin, dan juga teknik yang lain gitu, total ada sekitar 295, biasiswa berbeda, dengan titas berbeda masing-masing, bukan LPDP, bukan Indonesia, tidak ada kesempatan balik, ke Indonesia setelah lulus, itu di Taiwan baru di satu universitas, dan di universitas lain yang ada di Taiwan, masih ada banyak banget, itu khususnya di Taiwan, dan kalau kita searching-searching lagi, dan, misalnya, cari di US sendiri, nanti juga, aku yakin, bakal ada kayak portal website, kayak, misal study in US gitu, dan nanti bakal ada opsi-opsi yang lain, yang, of course, kalau, kita, anak Indonesia, bikin kayak perbandingan data yang real gitu, apply di Taiwan sama US gitu, requirement-nya, jelas nanti, kalau di Taiwan, biasanya, skornya gak perlu setinggi itu, sementara kalau di US yang, apalagi biasanya dari, kayak, pemerintah, pernegara luar gitu, pasti requirement-nya kita juga harus ngikutin, kalau aku sendiri, aku sadar dari dulu, skills aku, dan kayak, skor-skor aku, misal kayak, Tufel, IELTS, terus, transkrip nilai aku, itu gak setinggi itu, jadi, kalau misal aku masih di Indonesia gitu, aku langsung kayak, nembak, dan pengen banget, kayak misal ke US, dengan, baseboard dari pemerintah US, kalipun, yang bukan LPDP, nah, kayaknya, statusku gak akan nyampe setinggi itu, jadi, untuk sekarang aku, kayak, masih di Asia, apalagi di Taiwan, ya, karena aku sadar, kayak, aku gak sejago itu, dan aku orangnya normal-normal aja, dan kalau, kalau aku langsung kayak, tembak ke situ, kayaknya kemungkinannya, gagalnya lebih banyak, nah, teman-teman mulai sekarang, mulai kayak, giliran teman-teman, untuk kayak, meriset-riset nih, kayak program, kampus di luar negeri, yang ada, biasiswanya, yang sesuai dengan, kayak, skills teman-teman, dengan level teman-teman, kalau teman-teman, katakanlah, ngomong bahasa Inggris, ternyata udah, misal, levelnya, IELTS, PEN 8, yang kayak, tinggi banget, nah, langsung, refer ke beberapa, kayak, yang tertinggi, misal di US, biasiswa di pemerintah US, yang di luar LPDP, misalnya, Fulbright, atau mungkin, di MIT Scholarship, yang didapetin temanku kemarin, kalau teman-teman udah pede, ya langsung aja, cari, tapi kalau teman-teman, ternyata, tidak se-pede itu, cari dulu, kayak, di level Asia, di Taiwan, mungkin yang jelas, di, lebih dekat, di Malaysia, dan di negara lain, nah, biasa, setiap negara itu, ada portal yang masing-masing, dan, dan kalau teman-teman, kayak, type gitu, di Google aja, mulai basic banget gitu, kayak, misalnya cari S1, teman-teman ketik aja, scholarship for bachelor degree, in mechanical engineering, for Indonesia, dan dari situ, teman-teman bakal nemu, kayak opsi, banyak banget, yang teman-teman bisa apply, itu, jadi, jadi, disini teman-teman, sebenarnya, aku ada di Taiwan, teman-teman ada di Indonesia, kalau mau cari BSPA gitu, sebenarnya ada di internet, jadi, gak ada bedanya sama sekali, gak ada privilege, apapun sama sekali, dan, dan, ini adalah saat teman-teman, untuk riset, program teman-teman sendiri, nah, kemudian yang kedua, setelah, udah tau nih, kayak, program yang pengen di apply gitu, mulai, mulai persiapan gitu, kayak, cari-cari, kayak standardized test, bisa IELTS, Tufol, Duolingo, TOEIC, dan, disesuaikan dengan, kayak, program yang teman-teman, pengen apply gitu, dan, ini mempersiapkan, standardized test, kemudian, biasanya, ada satu hal yang menurutku, tricky banget, teman-teman, biasanya ada, dimenampilkan, kayak, ESAI, terus, pawancara gitu, dan, aku sendiri, aku bersyukur, karena, 2021 kan, aku apply di, 10 negara, yang mana itu, gratis semua, dan, 10 negara, bukan, 10 negara juga sih, 10 program berbeda, dan, ternyata, aku lulus administrasi, dan, 2 bulan pertama gitu, aku lancar-lancar aja, untuk dapat di, Taiwan, dan, ternyata, ini satu strategi, yang aku tampilkan, di admisi, teman-teman, aku dapat, strategi, dari, kalau di Taiwan, itu, ada, kayak, menamanya, mas Alex Chang, yang mana dia adalah, founder, CEO, Ivy League, Way Academy, yang mana dia, kayak, sharing-sharing gitu, kayak tentang, college admission, strateginya itu, kayak gimana, aku, mau sharing, kayak, gimana sih, cara kita, kayak, memprofil diri kita, membranding diri kita, di SI gitu, harusnya kayak gimana, mulai dari, strategi pertama ini, teman-teman, strategi pertama, yang basic banget, disesuaikan dengan, background teman-teman, dan, aku, mau kasih konteks, selalu jujur, SMA, aku, Olimpada Divisika, Surakarta, juara satu, nasional, juara enam, dan, aku, pakai strategi ini, yang kayak, strategi, yang pertama ini, oke, oke banget, karena, background aku, sebelumnya, udah cocok, waktu itu, tuval ku juga, udah tinggi, jadi, kalau pakai strategi ini, menampilkan, misalnya, menampilkan aku, udah, pinter, di, smart, beneran smart, di bidang aku, ditunjukkan dengan statistik, mulai dari, kalau di US, diri GPA, SAT, IPS, dan lainnya, gitu kayak, nah dulu aku, menampilkan gitu, kayak, beberapa achievement pencapaian, terus, koror aku itu, kayak gimana, terus, menunjukkan kayak, oh kamu selain belajar, juga, di luar sana, juga aktif loh, kayak volunteering, yang menunjukkan kayak, kebetulan ke sosial gitu, terus juga menampilkan, career suitability, public speaking, dan juga leadership semuanya gitu, kalau aku dulu, jujur, pas baru lulus SMA gitu, konteksnya, achievement udah ada, yang pada waktu itu, ya, ya, juara satu, libatifisika Surakarta, enam nasional yang, karena waktu itu, itu udah kayak, tinggi banget, yang mana kalau anak Indonesia, sekalipun itu udah tinggi, dan, aku tunjukin itu, itu pertama, kemudian, kedua, aku menunjukin, kayak, selain pintar doang, selain serius belajar doang, aku dulu tiga tahun, jadi ketua remaja masjid, yang, remaja masjid, yang emang beneran gitu, dan aku kayak, ngelakuin hal-hal kayak, sosial, yang mana, dulu aku kayak, ngelakuin beberapa kegiatan, di Pantiasuhan, terus, bantu, menggerakkan masyarakat, di sekitar, untuk misalnya, kerja bakti nih, atau mungkin, kayak, merenovasi, tempat-tempat, di Pantiasuhan ini, yang butuh, galangan dana ini, sementara, dananya gak ada, orang-orangnya, gak ada, kayak gimana, nah, dulu aku sempat, mengorganize, kayak, teman-teman, pas masih SMA, di sekitar sana, gitu, untuk ngumpul nih, bro, ini Pantiasuhan, bangunnya udah oke nih, kita cari sumber pendanaan, yuk, dulu aku menampilkan, kalau, aku anak organisasi banget, dan, emang beneran, gitu, aku dulu lah, sempat jadi ketua, di remaja masjid, di kampung aku, selama tiga tahun, dan, aku menampilkan itu, di, setiap kali admisi kampus, aku di Indonesia, maupun di luar kiri, dan itu, jadi poin plus, dan, kalau di Indonesia kan, seleksi masuk PTN kan, tes tulis, atau mungkin, nilai prestasi, undangan apa, gitu kan, biasanya, gak ada kayak seleksi wawancara, atau yang hal-hal seperti ini, sementara, kalau di beasiswa sendiri, konteks, pada Kalenji Akademi, tesnya, enam kali, di enam kali itu, berbagai macam tahapan, hingga akhirnya, di wawancara yang terakhir, yang interview HRD, dan user, aku menampilkan, semua, profil diri aku, dengan strategi ini, pertama menunjukkan, bahwa aku beneran smart, di bidang aku, di keseriusan aku, di matematika, dan fisika dulu, dan ada bukti skor, dan sertifikat juara lomba, dan pas beneran di tes, gitu, kayak misal, bikin persamaan fisika, gitu beneran gitu, nah itu emang, oke, terus, juga aku, menampilkan bahwa aku, kind hearted, yang mana, aku di sosial gitu, juga aktif juga, pada waktu itu, ini strategi pertama, untuk orang-orang, yang terkategorikan, di atas, mediocre, dilihat dari statistik, dan aku sendiri, mengakui seperti itu, aku, pas, SMA gitu, di solo itu, ada 70 ribu, siswa SMA, pada waktu itu, aku sudah nyampe level, juara satu, Olimpia Divisika, sesuruh kerta, yang mana, kalau dilihat dari situ, itu sudah, kayak punya privilege, yang serang banget, dan aku mengakui dari situ, aku udah, ada di level itu, dan, kerja kerasku pun, sebelumnya SMA, udah nyampe se-level itu, dan, untuk teman-teman, yang, yang sekarang, starting pointnya, tidak se-privilege aku, dan, tidak, sisanya tidak, se-se-gokil itu, ada strategi selanjutnya, teman-teman, untuk menampilkan, di admission, kalau, teman-teman, merasa dirinya, mediocre, aku sendiri pun, menganggap diriku, sebagai seorang, di atas, mediocre, aku, cuma sadar, aku dulu, di masa lalu, sudah mendalami, bidang aku, matematika, fisika, diurimbiade fisika, engineering, portfolio, dan lain sebagainya, dan, aku memang, beneran passionate, dan, kayak, mendedikasikan, waktu, di situ, investasi, di situ, nah, untuk teman-teman, yang, sampai sekarang, kayak, rasa, aku gak sejago itu, men, kayak, aku masih sering, insecure, aku masih sering, kayak, ngelihat, achievement orang-orang, kok bisa ya, sementara, aku sendiri, orangnya masih, ini, masih rubahan, masih scroll, dan, gak se, setelahnya, gak se ambis itu, ada strategi selanjutnya, teman-teman, kalau teman-teman, ngerasa dirinya, mediocre, dan, progressnya, atau mungkin achievementnya, belum setinggi itu, ini strategi selanjutnya, nah, strategi kedua, call it as mission, strategi dua, ya, pertama, tetap aja, teman-teman harus menunjukkan, teman-teman, smart, dan juga, responsible, di, di bidang teman-teman masing-masing, memaksimalkan, kalau di, Amerika gitu, memaksimalkan, IPK, JBA, SAT, SAT, dan lain sebagainya, kalau kita sendiri untuk anak Indonesia, kalau, waktu kita masih ada nih, di kuliah, mungkin sekarang lagi S1 di Indonesia, atau program apapun, di sisa-sisa yang ada, maksimalin kayak, untuk, gimana sih caranya untuk meningkatkan skor, mungkin, IPK, terus, skor to fall, dan lain sebagainya, gitu, nah itu harus jadi fokus, teman-teman, pada sekarang ini, karena, karena, kalau aspirasinya, pengen kuliah keluarga, dan dapat beasiswa, dan pengen saving ratusan juta, itu adalah harga yang harus dibayar, teman-teman harus kayak, meningkatkan gitu, kayak, skor yang, istilahnya bisa terukur, dari, IPK, terus, TOEFL, IELTS, recommendation letter, networks, dan, semua hal, termasuk juga kompetisi, kayak, course certification, nah, itu yang, sekarang, teman-teman, harus kejar banget, karena, kalau cari, ambus keluarga, apalagi dengan, BSS, itu isinya nanti, bakal ada persaingan, dan, gak harus pintar-pintar banget, tapi, akhirnya, misal di suatu program, misal, National Taiwan University, diterimanya 20, sementara yang, daftar 200, otomatis yang diambil, yang 20 teratas, sementara 180, misalnya, juga akan gagal, nah, kalau teman-teman, masih, sampai sekarang, masih merasa kayak, mediocre, dan sering, rebahan, dan belum seniat itu, belajar, dan beraspirasi, pengen kuliah ke luar negeri, dan dapat beasiswa, itu satu harga, yang teman-teman harus kejar, pertama, maksimalin skor, yang bisa, istilahnya terukur, ada angkanya, IPK, kayak, skor to fall, IELTS, atau mungkin, lomba, kompetisi, core certification, itu, beneran, harus dikejar sekarang, itu pertama, yang kedua, menunjukkan strength, passion, dan juga, kalau teman-teman itu, juga impressive, kayak, menemukan, kayak, strength, passion, teman-teman itu, passionnya, itu di bidang apa, fokus di situ, dan jadi, awesome di situ, jadi beneran gitu, konteks teman-teman, sekarang ada di, programnya PT Tinsar, perusahaan Engineering Simulation Indonesia, kalau teman-teman, sudah merasa, passionate di Engineering Simulation, di sini, nah, itu, itu, sudah, jadi, hal yang oke banget nih, ternyata, strengthnya, minatnya, teman-teman, di situ, itu, sudah terjelas, trendifikasi, ada di situ, nah, tugas teman-teman sekarang adalah, menunjukkan, dan juga memperdalam passion, teman-teman, di bidang itu, VG Engineering Simulation, fokus di situ, terus, jadi, awesome di situ, dan jadi, awesome di sini, aktualisasinya, kalau teman-teman, bisa belajar lebih detail, dan akhirnya, nanti, mungkin bisa, ikut event dari PT Tensor, dan, ikut lombanya, gitu, itu bakal jadi, kayak, pendorong, meningkatkan portfolio, teman-teman, yang, basicnya, anak mediocre, gak setinggi, itu, bisa naik level, untuk, jadi, kayak, anak emas, yang diperbutkan, universitas di luar negeri, nah, itu, strategi yang kedua, menunjukkan, teman-teman, punya strength, punya passion, dan menunjukkan, wah, teman-teman itu, bisa impressive di bidang itu, itu, kedua, kemudian, yang ketiga, self-discovery, kayak, discover your weakness, dan juga, your anticipation, and overcome, to avoid them, nah, menunjukkan, dan mengidentifikasi, weakness teman-teman sendiri, gitu, konteks, aku dulu, pengen gulah-gulah negeri, sementara asalku, dari, Goyalali, Jawa Tengah, bahkan itu, lebih kampung, dari, dari Jogja, dan, dan paling pelosok, aku pun, kalau mau cari sinyal internet, harus lima kilometer, keluar rumah, dan, di sehari-hari, pakainya, bahasa Jawa men, like, gak ada orang, yang pakai bahasa Inggris, itu weakness aku, di lingkungan aku, orang-orangnya, gak ada yang pakai bahasa Inggris, sementara, kalau pengen gulah luar negeri, pasti bahasa Inggris, weakness aku, jujur, dari dulu, aku sadari, ada disitu nih, orang-orang, di sekitarku, gak ada yang pakai bahasa Inggris, dan, kalau aku, misalnya langsung ambil, kayak, tufel gitu, mesti langsung gagal, itu adalah, waktu itu, aku sadari, pertama itu weakness, kayak, kelemahan aku, yang harus aku atasin, sejak saat itu, udah sadari, kelemahanku disitu, hingga akhirnya, aku, kayak, belajar bahasa Inggris, lebih serius lagi, gitu, bahkan dulu gitu, kayak, pernah gitu, aku di masa-masa, pengen banget nih, kuliah, keluarga, dan cari beasiswa, sementara, kan itu pakai bahasa Inggris, kalau kita cari beasiswa, bahkan di Indonesia sekalipun, gitu, aku dulu apply, enam beasiswa Indonesia, semua pemancaranya, pakai bahasa Inggris, gak ada yang, pakai bahasa Indonesia, dan, aku sadar, sebelum wawancara, aku pernah gitu, di masa, dua minggu sebelumnya, gitu, aku detox bahasa, teman-teman, kayak, kalau sehari ada 24 jam, 8 jam itu, aku udah siapin, untuk tidur, sholat, makan, dan lain sebagainya, sementara 16 jam sisanya, itu aku bakal mikir, hal apapun, dalam bahasa Inggris, ngerjain semua, apapun dalam bahasa Inggris, mau dari kayak, writing, speaking, listening, atau apapun gitu, karena, aku ingin bersaing, untuk dapetin beasiswa, dan, aku sadar, kelemahanku, pada waktu itu, ada di situ nih, bahasa Inggrisku, nggak bagus, dan, itu, itu, dulu yang aku lakukan, kemudian, yang terakhir, ini, karir, mengeksplore, future career goal, dan get ahead, to start on it, dan, mengidentifikasi gitu, kayak, goal karirnya, di masa depan itu, kayak gimana, kalau misalnya, mechanical engineers, mau fokusnya, di apa, apakah, di simulation engineers, mungkin di, di apa-apa gitu, kalau teman-teman, bisa mengidentifikasi, itu lebih awal, nah, itu, bagus, itu bisa meningkatkan, kayak, misalnya, daya, daya jual, teman-teman, di pihak admisi, kampus, yang mau kasih, beasiswa, nah, gitu, terus, yang terakhir, ini yang aku sadari, juga teman-teman, kalau, teman-teman, punya waktu, dan punya minat, sekarang ini, 2024, kan, orang udah mulai, nggak nonton TV lagi, orang nontonnya, social media, kayak, online, online, karya online, misalnya, teman-teman, ada di YouTube, ada di Instagram, ada di social media, dan teman-teman, punya basis, masa audiens, misalnya, teman-teman, bisa bikin konten, jadi YouTuber, TikToker, atau mungkin, influencer, nah, itu juga bakal dari, jadi, kayak, daya jual sendiri, konteks, waktu itu, pas aku ikut, program dari MIT, gitu, selain, engineering portfolio, dan bahasa aku mumpuni, dulu aku, jadi, kayak, pas aku 100 ribu followers, di TikTok, nah, itu dihargai banget, di luar sana, bahkan sekarang ini, kalau di Taiwan sendiri, kalau kamu seorang influencer, dilihat dari, followersmu minimal, 50 ribu, gitu, kamu bakal, bisa masuk ke jalur, tersendiri, gitu, untuk dapat di suatu program, regardless, any major, that you wanna enroll, gitu, gak peduli, major kamu, mau, kamu mau, mechanical engineering, civil, IT, apapun, gitu, kalau teman-teman, punya basis masa, di social media, dan kayak, aktif bersosial media, gitu, di bidang edukasi, khususnya, teman-teman, bakal diperhitungkan, dan bakal, jadi, daya juang sendiri, daya jual, yang membedakan, teman-teman, dengan yang lainnya, gitu, karena itu, teman-teman, ini yang, strategi, equality, admisi, yang kedua, untuk teman-teman, yang sering ngerasainya, aku mau ulangi lagi, yang kedua, pertama, menunjukkan teman-teman, beneran smart, dilihat dari skor-skor, yang terlihat, IPK, skor to fall, atau mungkin, IELTS, core certification, competition, gitu, pertama, kemudian yang kedua, menemukan kayak, strength, passionnya itu, kayak gimana, dan pengen awesome, di bidang itu, terus, mencari teman-teman, gitu, kayak, weakness-nya, ada di apa sih, dan bikin strategi, untuk overcome, kayak, mengatasi weakness itu, seperti apa, terus, hingga akhirnya, karirnya seperti apa, hingga akhirnya, kalau teman-teman, misal, di seminggu ada, 7 hari, terus, sehari 24 jam, waktunya masih ada, dan, emang berminat banget, teman-teman bisa mulai aktif, nih, di social media, sharing hal, yang teman-teman bisa, bagikan ke masyarakat, umum, hingga akhirnya, teman-teman punya, basis masa, following yang oke, nah, ini juga, bakal jadi, kayak, daya jual tersendiri, karena beberapa institusi, bahkan di Indonesia, sekalipun, kalau teman-teman punya, kayak, basis masa, di social media, gitu, itu bakal jadi, poin yang membedakan, teman-teman dengan yang lain, jadi, selain teman-teman, punya engineer skills, portfolio, dan, responsible, di bidang teman-teman, dari IPK, kalau ada di social media, biasa itu, bisa lebih diperhitungkan, itu menurut, beliau, teman aku, yang kayak, sering meloloskan, anak-anak Taiwan, ke Ivy League, di Amerika Serikat, gak harus seperti itu, tapi, itu, yang, aku dapatkan dari beliau, jadi ada dua strategi, terus, aku mau breakdown, kayak, dari tadi kan, aku kayak, ngomongin kayak, oh ya, harus ini, ini, kayak gimana, aktualisasinya, kayak gimana sih, nah, ini adalah, aplikasi dokumen aku, yang mana 2021, ada, banyak program yang, aku apply, di Taiwan itu, masuk, sampai dapat, di SISO semuanya, sementara di Jerman dulu, aku udah, udah nyampe Taiwan, tanda tangan MOU, sementara di Jerman, itu baru kayak, pengumuman administrasi, dan, pada waktu itu, ini teman-teman, di Jerman, dulu aku sempat apply, untuk international student dunia, satu aja, di kampus, Bapak Habibi dulu, karena aku dulu, anak didik, Pak Ilham Habibi, aku menunjukkan, profil aku, dengan strategi pertama, tadi, yang mana aku, mengakui aku, udah sampai di tahap, gifted, dan privilege, gitu, juara 1, NBD Fisika, Surakarta, 6 nasional, dan ada bimbingan Pak Habibi juga, starting point aku, udah tinggi banget, dulu aku menampilkan, seperti ini, 2021, gimana, di motivation later, kayak, aku menunjukkan, kayak, framework berpikir aku, banyak banget, kayak, mulai di, SI aku ini, aku, generalisasi, strukturisasi, SI aku, jadi 4 tahap, pertama, ini background aku, aku lasir di, tahun terakhir, di Ibarak LNG, Academy Fully Founded Scholarship Program, dan, dulu, aku, kayak, bikin tugas akhir, transmisi, kayak, mekanisme transmisi, dan struktur, di, kayak, kayak, instalasi pembangunan listrik, tenaga air, yang mana, waktu itu aku bikin, kayak, kalkulasi, terus, kayak, manufacturing, design, gitu, dan, gak sampai simulasi, karena, dulu kan aku, D3, D3 itu, gak sampai sedetail itu, dan, cuma, praktikal aja, nah, dulu, background aku, aku tampilkan seperti itu, kemudian, yang kedua, aku, kayak, menampilkan, kayak, proven path, kayak, orang-orang yang udah masuk di industri, aku sebelumnya, di, di starting point, yang kurang lebih sama, anak-anak Indonesia juga, ada Pak Marco Juliarso, yang aku tampilkan seperti ini, gak, akhirnya, di bawahnya, aku menunjukkan bahwa, aku emang beneran, responsable, smart, dan juga beneran passion, kerja keras, beneran, di bidang aku, gimana, pas, SMA dulu, di Olimpiade Fisika, begitu, dan, dicari beasiswa di Indonesia, dulu aku juga, sambilkan seperti ini, gak, akhirnya, dulu aku sempat ikut, model United Nation, kayak, simulasi sidang PBB, di Indonesia, gitu, yang mana, ini aku pakai, strategi, yang nomor satu, tadi, yang mana, aku udah sangat, privilege, dilihat dari portfolio, dan network, skor-skor aku sebelumnya, kebetulan, RWTH Aachen dulu, lulus, administrasi, tapi, rata kalau di RWTH Aachen sendiri, nanti, yang di program internasional ini, di Deutschland, Spindennium, Stipendium, di German Scholarship, itu, itu, lama banget, sementara kalau di Taiwan itu, kuliahnya cuma satu setengah tahun, satu setengah tahunnya magang, jadi total tiga tahun, udah kuliah, dan ada pengalaman kerja, sementara di Jerman, itu, pada waktu itu, di program ini, ini, kayak perlu, kayak total lima tahun, gitu, kalau lolos, dan dapat biasa, mulai dari sekolah, bahasa, satu setengah tahun, hingga sisanya, baru mulai S1 dari awal, mengulang, ya akhirnya, dulu aku gak ambil di Jerman, karena, karena, berbagai macam pertimbangan, akhirnya, aku ada di Taiwan, yang secepat, gitu, nah, itu, kalau ini tadi, motivation letter, di, di satu form yang, yang, jadi kayak, poin yang aku sampaikan tadi, di study plan, aku dulu nulis, ini, teman-teman, kayak, aku menunjukkan, bahwa diriku, emang, kerja keras, terus, alasanku, milih, satu kampus, misalnya RWTHA, terus, dulu, aku juga, menampilkan, keberadaan aku, di dunia digital, dimana, pada waktu itu, aku punya, 16 ribu, subscriber, di Youtube, kalau sekarang, teman-teman cek, itu ada di 25 ribu, nah, itu, cara aku, membalance akademik, non-akademik, pada waktu itu, hingga, akhirnya, ini adalah rencanaku, di masa depan, yang aku sampaikan, ke pihak admisi, di Jerman, dimana, ini, sesuai dengan, identifikasi, kayak, proven path, orang yang udah masuk, di industri aku, gitu, dan aku dulu nulisnya, seperti ini, kalau teman-teman, mau jadikan referensi, silahkan, karena aku sendiri pun, dapat referensi ini, juga dari teman, dan, feel free untuk share ini, ke teman-teman yang membutuhkan, nah, ini, ini, SI, dan juga, kayak, sedikit engineering portfolio, dimana, bagian kanan ini, dulu aku kayak, bikin sistem perpipuan, dan mekanisme transmisi, pembelian listrik, tenaga, mikrohidro, di, badak LNG, kayak, data engineering, drawing, kalkulasinya, gitu, dulu aku ada, tapi aku mau minta maaf, tidak bisa tampilkan sendiri, karena ternyata, file delay, aku bermasalah, koruptat, tapi gak apa-apa, nah, sampai sekarang, aku menyadari, teman-teman, kalau di, di, setiap seleksi, misalnya kita mau apply, universitas di luar, dia, atau apapun gitu, ini penting banget, kita untuk, membangun portfolio kita sendiri, dan untuk aku sendiri, portfolio itu udah ada, cuman, koruptat, tadanya gak bisa ditampilkan, disini, ini ada, satu referensi, teman-teman, yang bisa dapatkan, misal teman-teman, ketik gitu, kayak, namanya, Temer Sehin, Waterloo Alumni, kalau di Instagram, ada juga, ini teman aku, di Instagram juga, dan sering ngobrol juga, ini adalah portfolio beliau, yang beliau tampilkan, misal di, admisi campus luar, gini, atau mungkin event, untuk masuk di Tesla, sekalipun, sebagai mechanical design engineers, teman-teman, bisa dapatkan, untuk menstrukturisasi, teman-teman, teman-teman, bisa tampilkan, oh, kemarin di acara, lembab titan sore itu, ngapain sih, kalian bisa, tampilkan secara seperti ini, biar sistematis, dan jadi kayak, daya dukung teman-teman, yang oke banget, gitu, terus yang terakhir, aku yakin sih, teman-teman, aku yakin, kita semua, bakal gagal, dan, kita semua punya jatah gagal, masing-masing, dan privilege kita pun, juga, beda-beda semua, tapi, ini yang aku, sampaikan ke diriku, dan teman-teman, harusnya, tanamkan, di kepala teman-teman, masing-masing, kayak, having a vision, and supporting plan, of what you want to achieve in life, is necessary, if you ever want to arrive, at the correct destination, so basically, what do I mean by that, is that basically, kalau teman-teman, visinya sekarang, udah jelas, which is, sekarang, ingin cari, kampus, universitas di luar negeri, visinya udah jelas, sekarang harus bikin, kayak, supporting plan, kayak, rencananya setelah ini, mau nyicil, apa sih, dari hal-hal yang sebelumnya, udah aku sampaikan gitu, kalau teman-teman masih rebahan, dan gak tau kayak, di industri teknik mesin, ini ngapain aja, orang-orangnya gimana, oleh sekarang, tugas teman-teman, untuk mencari itu semua, dan gitu, untuk sampai di correct destination, yang teman-teman bisa sampaikan, dan terima kasih, itu tadi, kayak sharing pengalaman aku, untuk cari universitas di luar negeri, dari perspektif aku, yang mana, gak harus semuanya seperti ini, dan kalau teman-teman, tanya pengalamannya Mas Saisar, strategi Mas Saisar sendiri, bisa jadi, ada beberapa hal personal di aku, yang ternyata berbeda nih, di Mas Saisar, karena, kalau misalnya kita cari universitas di luar negeri, pengalaman, background, dan juga tahap journey-nya masing-masing, dan itu tadi, menurut pengalaman personal aku, dan selanjutnya, aku masih, eh, waktu selanjutnya, ke Mas Daris, selaku moderator, dari event kali ini, terima kasih Mas Daris, terima kasih teman-teman semuanya, Oke, terima kasih Mas Taroyan, untuk presentasinya, jadi, sekarang ada sesi Q&A, oh ya, sebelum Q&A, saya ingatkan untuk, mengisi link registrasi ulang ya, di kolom chat, monggo yang belum bisa diisi, supaya kami bisa mengirimkan, free certificate-nya, Mungkin saya buka, untuk sesi pertanyaan, untuk tiga orang, silahkan bisa raise hand, kalau untuk, pertanyaan di kolom chat, kami tidak terima ya, Oke, ini ada, Ardi, Mas Ardian, dan Mas Arsyat, Rahman, monggo dari, Mas Ardian, bisa open camp, dan open mic, terima kasih, lalu, apa, suara saya terdengar, ya, jelas, jelas, sebelumnya, terima kasih atas waktunya, saya ingin bertadak, kepada, Kak Arroyan, bagaimana, caranya Kak Arroyan, untuk menentukan, major dan unif, sebelum melamar, beasiswa, karena saya sebagai, siswa SMA, orientasi saya, tentang engineering ini, masih awam, simpelnya, cara mengetahui, atau do research, tentang unifnya, dan majernya, itu unggul, atau enggak, buat, unif yang, atau beasiswa, yang akan kita lamar, seperti itu, ini, oke, terima kasih, Mas Ardian, ini pertanyaannya, saya kumpulkan dulu ya, Mas Arroyan ya, oke, siap, saya kumpulin dulu, nanti, baru dijawab di akhir, gitu, oke, kemudian, ada, Mas Arsyat Rahman, monggo, bisa, even camp, dan, Mike, bertanya, Kak Arroyan, saya lihat, di, Instagram, Kak Arroyan, itu, nilai, IOSnya, itu, tinggi-tinggi, boleh enggak, tutorial, jual channel, naikin, nilai, IOSnya, itu, Bang, terima kasih, oke, kemudian, ini ada, satu, kita ambil, satu cewek ya, Mas Arroyan, oke, ini ada, Mbak, Misha, Artis, ini, monggo, bisa, open camp, dan open mic, seperti, izinanya, untuk, akses, informasi, beasiswa, internasional, apakah cukup, dengan, googling, atau, pro-consultant, dengan, lembaga, atau, jasa, yang, menjembetani, info, tentang, beasiswa, jadi, contohnya, kayak, COVID, atau, enggak, scooter, kayak gitu, mana, yang, lebih, efektif, terima kasih, oke, terima kasih, Mbak, kemudian, ada, Mas, Pebi, Rianto, bisa, open camp, suara, cek, cek, suaranya, putus-putus, mas, oke, kali bisa, lebih lantai, lalu, cek, cek, oke, selamat, semuanya, terima kasih, atas, penelitian, atas, saya, izin, tanya, kepada, mas, informasi, yang saya, dapat, masyarakat, kenapa, mas, arah ini, lebih, prefer, atau, memilih, di, beasiswa, IIC, dan, pengambilan negara itu, di Taiwan, mas, seperti itu, terima kasih, oke, ini sudah, kekumpul, empat, pertanyaan ya, mungkin, mungkin ada, satu lagi, mungkin ada, satu lagi, yang, ingin bertanya, bisa, raise hand, lalu, mas Daris, lalu, nanti, yang dapat, apa namanya, kawasnya, cuma tiga ya, atau berapa, ya, ya, empat, enggak apa-apa lah, oh, oke, aman lah, mongga-mongga lanjut, ya, ya, bisa dijawab dulu ya, mas Royan ya, oke, oke, coba, dijawab, oke, tadi ada empat pertanyaan, dan aku mulai dari, pertanyaan pertama, dari mas Ardian tadi, mas Ardian tadi, nanya sih, gimana caranya kita menentukan, kayak major di S1, bidangnya kayak gimana, di suatu negara itu, bagus atau enggak, nah, kalau aku sendiri, pertama, dimulai dari, yang aku sampaikan di dulu, aku udah sadar, aku minatnya, di sini, kalau aku anak kesemahan dulu, aku memperdalam banget, matematika, fisika, dan pengen engineering, spesifikasi di mechanical engineering, karena, aku sendiri anak didik, dari Pak Ilham Habibie, pada waktu itu, hingga, akhirnya major aku, pengen cari mechanical engineering, dimulai dari situ, dari skills, dan juga minat aku, yang mana, kalau di bias aku sendiri, di lingkup pengatahaku, yang mungkin terbatas, pada waktu itu, waktu itu, aku dikasih tahu, sama Pak Ilham Habibie, kalau Pak Habibie sendiri, itu engineer, ternama Indonesia, di dunia internasional, bagaimana Pak Habibie, tidur aja gitu, sebulan bisa dapat income, 100 miliar, dari royalti, yang dia dapatkan, di mechanical engineering, di desain material, keretakan, pesawat terbang, hingga, waktu itu, aku mikir, kerjaan apa, yang setiap bulan, bisa kasih, 100 miliar, setiap bulan, untuk orangnya, hingga, waktu itu, aku kayak, semangat, berapi-api banget, untuk belajar, dan cari major, di mechanical engineering, terus, kalau ditanya, di negara, apa yang kayak, bagus, apakah di Asia, Eropa, atau apa gitu, jujur, kalau aku bisa, refer ke statistik, yang terbagus, tetap aja yang, di ranking dunianya, yang bagus, kayak besar, di Saisar, di New York University, itu, bagus banget, tapi, pada waktu itu, aku sadar nih, bahasa Inggrisku, belum sebagus itu, terus, kayak, profile diri aku, portfolio aku, yang lain-lain gitu, gak sebagus, itu, hingga, akhirnya, aku menurunkan gitu, kayak target aku, kalau misal, langsung ke US, kan, gak mungkin, setinggi itu, gak bakal, kejangkau, dan kalau aku, tetap tempuh pun, aku bakal, spend duit untuk, tes-tes-tes, dan akhirnya, gagal, karena, sadar levelku, gak setinggi itu, akhirnya, dulu yang aku apply, di beasiswa sekitaran, Indonesia aja, gitu, yang mana, tetap oke banget, dan menurut risetku, pada waktu itu, kalau pengen, mechanical engineering, teknik mesin, yang bagus dulu, itu ada, di Indonesia, di Bada Kalenji Akademi, yang mana, semuanya, di cover, dan, dulu pas, di Bada Kalenji Akademi, dosen-dosen aku, gue kan lulusan, ITB UGM UI, yang terbagus, dan beberapa, universitas, di Jepang, dan Amerika, termasuk, ada beberapa dosenku, yang lulusan MIT, juga, yang ngajar aku, pas, aku ada, di Bada Kalenji Akademi, dulu, nah, itu, jadi, kembali ke basic, gimana cara menurunkan, major yang oke, di S1, pertama, dimulai dari minat, bakat, teman-teman sebelumnya, sebenarnya, sukanya di apa, terus di masa depan, kayak gimana, dan, kalau teman-teman, orientasinya, kayak aku, melihat data yang terukur, gitu, kayak, papaku selalu bilang, follow the money, ikutin grid-nya, dan menurut risetku, pada waktu itu, yang mungkin aja, terbatas, dan aku dulu, anak didiknya, anak mentorshipnya, Pak Ilham Habibie, waktu itu, Pak Habibie, dulu, sempat digabarkan, dapat ratusan miliar, 80-100 miliar, setiap bulan, dari royalti, yang dipakai, di perusahaan Boeing, di bagian designing, di deteksi keratakan, pas terbang, di radar, nuklir, dan lain sebagainya, ada kontribusi, Pak Habibie disitu, dan Pak Habibie, dapat royalti dari situ, jadi, selain, beberapa bisnis di Indonesia, dari pengetahuan beliau, yang dipakai di dunia internasional, dia sudah bisa menghasilkan, uang sebanyak itu, yang mana, pada waktu itu, aku mikir, nggak ada pekerjaan lain, yang bisa mendapatkan, itu, apa lagi, untuk anak Indonesia, dan setiap itu, orientasiku, aku pengen banget, belajar di mechanical engineering, dari situ, jadi, identifikasi skillnya, sukanya kayak gimana, terus, cari kayak orang yang masuk industri, dilihat dari duitnya, kalau kamu orangnya kayak aku, terus, kalau kamu sudah sadar dua hal itu, nah, kejar, riset, cari yang terbagus, dan, terakhir, kayak sadar gitu, kayak level dirinya, di apa, yang mana, kalau aku sendiri dulu, langsung kejar Ivy League, misalnya, langsung full time S1, di Amerika gitu, jujur, skill aku, aku belum nyampe se-level itu, hingga akhirnya, aku cari-cari di Indonesia, di program beasiswa Indonesia, yang aku daftar dulu, dan dapatnya, pada Kalian Jagger ini, gitu Mas, semoga menjawab Mas Ardian, dari Mas Ardian sendiri, masih ada yang, perlu di detail lagi, atau sudah cukup? Kalau untuk, research bagus universitasnya kan, kita, otomatis sesuaiin sama skillnya kita kan, kalau misalkan skillnya kita itu, tidak sesuai sama yang terbaik, kan otomatis kita, untuk memilih universe yang di bawahnya, nah itu kan, kita gak tahu, apakah itu universe bagus, atau enggak, itu untuk research mendalamnya, itu kan, kalau di, melewat di Google itu, mungkin kurang detail ya, nah itu caranya bagaimana? Caranya setelah, aku sadari nih, QS World Ranking, ranking universitas di dunia, itu sudah menjawab, semua kualitas yang, kita semua sampaikan, jadi misal Mas Ardian nih, pengen cari universitas yang bagus, pengen universitas di luar negeri, ranking universitasnya 100, ranking universitasnya 1000 dunia, ranking di dunianya 4000, nah itu sudah, ketahuan universitas yang bagus, semuanya, kalau universitasnya 100, rankingnya, nah itu lebih bagus, nah karena, kalau, kalau Mas Ardian tadi, kayak bilang, kalau di Google kan, universitas ranking, di Google tadi kan, oh ini cuma kata Google aja, sementara, kalau yang masuk di Google, misal, dari satu lembaga, yang memperingkat suatu universitas, misal QS World Ranking, atau beberapa lembaga yang lain, nah, lembaga itu sudah kayak, mensurvey bagian-bagian, dari kampus, maksud saya dari, kurikulum, terus misal, kampus itu, lulusannya setelah itu ngapain, kontribusi kampus di dunia internasional, publikasinya, terus, orang-orang yang lulus dari kampus itu, kayak karirnya, 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, di industri gitu, kayak gimana, nah itu ada trackingnya, di suatu kampus, jadi, suatu kampus, misal untuk mendapat, ranking yang bagus nih, 100, di dunia gitu misalnya, atau misalnya di Mas Aesar, di New York University, yang rankingnya, jujur, oke banget, kampus aku di Taiwan, gak ada apa-apanya, itu sudah merefleksikan, kualitas suatu kampus yang, oke, jadi, Mas Artian, kalau langsung refer ke, ranking dunia itu, jujur, itu menurutku sudah, kayak, mempresentasikan, level kampus itu, di dunia sih, itu pertama, boleh saya tambahin, Mas, oke, Mas Aesar, silahkan, iya, tadi bagus banget ya, poinnya, jadi emang, untuk riset kampus itu, sebenarnya, gak sulit ya, kalau kita lihat, websitenya, sebenarnya, misalkan tadi, kata Mas Arwayan kan, dari QS World itu, kita bisa menerka lah, kampus apa aja, itu kita otomatis, kayak saya dulu, di NYU itu, risetnya ya, kebetulan, Mechanical Engineering, dan saya, kebetulan, memang silabusnya itu, di, computational fluid dynamic, misalkan, itu, enaknya itu, sekarang, kayak hampir, semua kampus itu, ada gitu, ininya, detailnya silabusnya, sampai ke, mata kuliahnya, apa aja, berapa SKS itu, cukup lengkap, jadi, untuk riset itu, sebenarnya, enggak terlalu sulit sih ya, kalau, ya mungkin di US, sama di UK sih, enggak tahu, kalau mungkin yang di tempat lain, saya enggak terlalu ngerti, cuman, ya, kita, emang butuh waktu ya, untuk baca websitenya, satu-satu, cuman ya, disitulah, ini ya, perjuangannya ya, betul, saya kembali kan, Mas Arwayan, ya gitu Mas Argyan, jadi, aku sendiri dulu, pas riset gitu, aku perlu waktu, kayak, dua bulan gitu, aku baca website, kampus, ya, akhirnya, aku dulu apply di, 10 program berbeda gitu, dari, yang oke banget, waktu itu aku pengen apply, Jardin, hingga, kayak, itu kayak tinggi banget, yang Jardin Scholarship, di Inggris, yang mana, kalau aku lihat, kayak persaingan, terus kurikulumnya itu, oke banget, hingga, beberapa di Asia, termasuk di Taiwan gitu, nah, aku dapetin itu, setelah aku kayak, riset-riset baca, kayak QS World Ranking, terus kurikulumnya gitu, kayak gimana, jadi, untuk sekarang, walaupun nih, Mas Ardian ya, setelah aku jalan nih, walaupun kamu sudah ada di, kampus suatu negara, misalnya sekarang aku kuliahnya di Taiwan, misalnya mungkin, mau kayak, riset nih, kampus yang oke banget, katakanlah di lingkup yang deket aja nih, di Taiwan, akhirnya balik lagi ke, website kampus, ke Google, ke, sumber-sumber di internet, dan gak bisa sekalipun, misalnya kamu ke, National Taiwan University, top university di Taiwan, sekalipun kamu nanya, Pak, di kampus ini programnya apa sih? enggak, kamu langsung diarahkan, lihat aja di website ini, browsing, itu tugas kamu browsing, itu perjuangannya, untuk riset, cari universitas, yang paling cocok, untuk preferensi kita masing-masing, gitu Mas Ardian, ada lagi Mas Ardian? Ya, terima kasih, selamat bantu. Oke, pertanyaan kedua, tadi adalah Mas, yang nanya, Mas Royan, kok IELTS-nya bisa, kayak setinggi itu, tadi siapa yang nanya? Oke, Mas Arsyat tadi, oh Mas Arsyat, oh iya, Mas Arsyat tadi, nah ya, kok IELTS-nya bisa, setinggi itu, oke, sekarang, terakhir, aku ambil IELTS, dua bulan yang lalu gitu, band skor aku, ada di delapan, gimana kalau start ke US, itu tujuh setengah, gimana kalau delapan itu, ya emang, untuk anak Indonesia, Indonesia sendiri, tinggi, dan, gimana caranya, untuk bisa, achieve skor setinggi itu, jawabanku, ini proses sih, dan aku sendiri, jujur mengakui, aku mulai belajar bahasa Inggris, kayak beneran mendalami, aku emang asalnya, dari uang Jawa, orang tua aku, semuanya pakai bahasa Jawa, dan gak bisa bahasa Inggris, tapi aku sendiri, punya niat yang kuat, untuk mempelajari bahasa Inggris gitu, dilihat gitu, pas, aku mulainya dari kelas 3 SMA, setahun full, aku, setiap hari gitu, kayak, di kamarku gitu, mesti, aku, kayak mendata, kayak, vocabulary baru dalam bahasa Inggris, kayak misalnya sekarang pun, aku belajar bahasa Mandarin, ini ada, anjay, ini, nah, ini kayak sticky notes gitu, jadi aku kayak, ngefalin kayak, kosa kata yang, beneran aku gak tau dalam bahasa Inggris, kalau kamu masuk kamarku, pas aku SMA, selama setahun full gitu, nah isinya, kertas semua, kayak vocabulary bahasa Inggris, itu pertama, terus, lulus SMA dulu, aku udah sempat, kayak ikut beberapa, kayak forum, yang emang beneran, memaksa aku, untuk pakai bahasa Inggris, konteks, dulu aku ikut, English club setahun, pas aku ada, di program Badakalian Jagrimi, pas aku masih ada, sekitar di Depok, Jawa Barat, karena dulu, campus course nya di situ, sekitar Universitas Indonesia, Poltec Jakarta, di program Badakalian Jagrimi gitu, aku setahun full, di English club, terus ikut, model United Nation, dimana itu kayak, simulasi sidang PBB, dimana aku harus kayak, deliver argument aku, kayak public speaking, semuanya dalam bahasa Inggris, berdebat dalam bahasa Inggris, nah dari situ, semuanya terasa, itu, pas aku, 2018, 2019, dan, sekarang ini, jadi, kayak sudah 5 tahun, sejak saat itu, kuliahku di Badakalian Jagrimi dulu, karena, dosenku semua materiah, dalam bahasa Inggris, dan seringnya, kalau presentasi, di kelas itu, walaupun kuliah di Indonesia, tapi dosenku mau wajibkan, kita semua presentasi, dalam bahasa Inggris, dari situ terasa juga, terus, di Taiwan pun, semuanya, juga pakai bahasa Inggris, gak mengganggu, sekarang pun, juga pakai bahasa Inggris, dan, semuanya terasa, dan dari situ, aku gak membatasi diri, karena aku emang, di awalkan, menargetkan, tears industri, yang aku pengen capai, di sini nih, nah itu, aku sudah mencadari, weakness aku, di bahasa Inggris, setiap hari, aku mencari cara, gimana caranya, aku bisa overcome, my weakness gitu, dan, one of the method, yang aku gunakan itu, kayak, kalau setiap malam nih, kalau misalnya, aku gabut, orang-orang punya, cara pelariannya, masing-masing, untuk mengganggu stres, kalau aku sendiri, aku biasa, latihan public speaking, pidato, kayak misalnya, dari Pak Barack Obama, gitu, aku udah download semua nih, kayak video-videonya gitu, setiap malam, misalnya aku, gabut, dan gak ada kegiatan apa-apa, yang harus diselesaikan gitu, orang-orang ngewibuh, nge-PS gitu, aku pelariannya, latihan public speaking, dalam bahasa Inggris, dan, karena, aku ada weakness, di bahasa Inggris gitu, yang, emang aku sadari disitu, nah disitu, dan, kebetulan, 2021 gitu, aku ambil to follow ITB, dapat 557, equals ke IELTS, paling 6, 6,5, yang terakhir, kayak, dari British Council kemarin, belum yang resmi, aku dapat band 8, dan, itu sudah naik banget, dan, dari situ, yang aku sadari, ini Mas Arsyad, kalau kamu orangnya, punya keterbatasan kayak aku, datangnya bukan dari keluarga, yang pakai bahasa Inggris, dan, punya aspirasi nih, nanti karirnya, masa depan, di industri apa, kalau itu, udah tereditasi kayak beneran gitu, dan udah sadar, weaknessnya kayak gimana, dan beneran banget, pengen berjuang, kayak, menghilangkan weakness itu, nah nanti actual stepsnya, kayak, setiap hari rutinnya gitu, kayak gimana, bakal terbentuk secara sendiri, jadi, untuk Mas Arsyad sendiri, kalau, untuk sekarang targetnya, pengen naikin score IELTS, dalam, waktu yang terbatas, kalau menurutku pribadi, aku perlu waktu berapa tahun gitu, dari 2018, sekarang, 2006 tahun, gila, dari, starting point aku, dari, Boya Lali, yang, basicnya orang pakai bahasa Jawa, nggak akhirnya, dapat score itu, untuk aku sendiri, prosesnya seperti itu, yang, setiap hari ngafalin, kau sakat, aku, setiap malam latihan public speaking, ikut English Club, debat, semua asis dengan PBB, selama 6 tahun, aku mentraining diriku, dan, yang aku sadari, ini juga sih, aku, mengeliminasi, kayak hobi-hobi, atau mungkin, kegiatan yang, misalnya nggak akan mendukung, tingkat penayaikan, score bahasa Inggris, dan, jujur, bisa digelang, sedih juga, dan, aku sadari juga, konteks, 2018, aku ketua remaja mesit, 3 tahun, aku megang proyek, untuk renovasi, panti yang sukan ini, nah, sejak saat itu, karena aku pengen, bisa bahasa Inggris, aku mengendurkan diri, dari ketua remaja mesit, karena pengen, belajar bahasa Inggris, ke Indonesia, terus, organisasi, apalagi yang di Indonesia, yang, aku harus, kayak, kerja keras, ngomong pakai bahasa Indonesia, gitu, jujur, aku cut off, dan, masuk ke, organisasi, yang mengharuskan aku, beneran pakai bahasa Inggris, karena emang, aku ada, aspirasi karir nih, terus, aku ada kelemahan, di bahasa, dan aku pengen, berjuang banget, disitu, kalau Mas Arshad, sudah jelas, itu semuanya, tinggal dilakuin aja, dan semoga bisa, menaikin, score IELTS nya, gitu, Mas Arshad sendiri, perlu, apa lagi, kurang details kah? Kayaknya udah, enggak, saya mungkin, tambahin dikit juga ya, Mas Arshad, oh siap Mas Arshad, saya juga, kebetulan dulu juga, Inggrisnya enggak, bagus-bagus banget ya, bahkan saya masih, kuliah itu, sebelum COVID-19 aja, itu masih kayak, gagal gitu ya, dari, Tupelo IELTS, sebenarnya bagus banget ya, sarannya Mas Arshad, cuman kan mungkin, teman-teman disini, banyak yang masih, hobi rebahan, agak sulit, untuk meninggalkan, hobi-hobi yang mungkin, udah ada, kalau saya kan kebetulan, juga, suka nonton film, atau dengerin musik, jadi mungkin, bisa dari situ ya, mungkin, yang dulunya saya, seneng banget, dengerin Didi Kempot, sama Cos Plus, jadi puasa dulu, ganti lagu-lagunya, jadi bahasa Inggris semua, gitu ya, terus, film-film itu juga, saya jadi, puasa dulu, nonton film-film bahasa Indonesia, jadi, ya mungkin itu langkah kecil ya, karena, cuman ya, tentunya itu, nggak akan se-efektif, ketika kita, mengeliminasi itu, cuman, kadang kan kita, nggak bisa full mengeliminasi ya, nah itu mungkin, ini aja, terus, tadi bagus banget ya, kayak mengalihkan ke hobi, kayak latihan bidato, kalau saya, saya kan kebetulan juga, hobi blogging juga, di air engineering, jadi, kadang saya nulis juga, artikel-artikel pakai bahasa Inggris, gitu, ya mungkin nggak ada yang baca, nggak apa-apa, cuman, setidaknya saya ada kegiatan yang, berhubungan dengan bahasa Inggris, atau mungkin kalau dilihat juga, di Youtube saya, yang awal-awal tuh, bahasa Inggris saya belipotan, itu sebenarnya, itu bukan niat bikin tutorial, ya itu sebenarnya cuman, latihan speaking aja, itu, jadi, mungkin, kita bisa ngalihkan hal-hal yang, apa ya, yang sebenarnya itu, kegiatan kita sehari-hari, cuman kayak kita inggrisin aja, gitu, misalnya kayak, daftar belanja di rumah, itu notes-nya saya udah ganti bahasa Inggris, gitu, ya mungkin itu agak slow ya, cuman mungkin, ya daripada, nggak ada progres sama sekali, mungkin itu bisa dilakukan, karena emang itu sih, kita nggak bisa, bener-bener kayak, dalam waktu setahun itu, kita langsung nambah IELTS 3, gitu kayak, impossible sih, nambah setengah aja, dalam 6 bulan itu, sebenarnya udah lumayan, canggih gitu ya, oke, oke, lanjut, betul, setuju tuh Mas Cesar, oke, tadi, pertanyaan kita sudah terjawab, gimana cara naikin skor bahasa Inggris, to follow IELTS, dari Mas Cesar, juga sudah menambahkan, tadi juga udah cerita, sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga, tadi, ada pertanyaan dari, Kak Nyesha Arviz, ya, untuk akses informasi kampus ke luar negeri, cukup googling, atau bisa bantuan ke agensi, atau mungkin lembaga, kayak, bimbingan untuk kuliah luar negeri, sebut merek, sebut merek, kobi education, squatters, atau apa gitu, dan, misal aku bisa balik lagi, ini sih, hal yang aku sadar, kayak, kobi, misal, lembaga bimbingan, untuk kampus ke luar negeri, kayak kuliah ke luar negeri, gitu, itu punya bahasa marketing, trik marketing, yang kayak, meng-glorify banget, kayak, orang-orang yang, sebenarnya udah lulus, masuk di luar negeri, misal aku nih, aku gak masuk PTN, tapi dapat BSW dari tiga negara berbeda, aku cek email aku, gitu, aku, oh, mas mau gak diliput di lembaga ini, nanti exposure kamu, gini, gini, itu, hal yang mereka lakukan, untuk pembranding, kayak, bimbingan belajar mereka, hingga akhirnya dipandang, oh, bimbingan ini bisa meloloskan, orang untuk keluarga, padahal faktanya, murid mereka, yang, gak dapat, se, kesempatan se oke, betupun, mereka gak up, dipublish di, media, dan gak dipakai, untuk meningkatkan branding, suatu, suatu lembaga bimbingan belajar, dan, kembali ke basic, lembaga bimbingan belajar, itu, tujuannya profit, mencari profit, dari bimbel, dari kursus yang mereka jalankan, dan, satu-satu caranya, adalah, kayak, membuat image, dari bimbingan belajar mereka, emang kayak, keren banget, dengan banyaknya orang lolos, padahal faktanya, ternyata, setelah aku riset-riset, juga gak se oke itu, dan, yang, akhirnya yang masuk, ke lembaga bimbingan belajar, untuk meloloskan, ke kampus luar diri, itu isinya ya, ya, anak-anak Indonesia, yang lagi kuliah di luar diri, yang sebelumnya, punya admission, track record, yang kurang lebih sama, gitu, jadi, misal, kita ambil sudi kasus, Kak Arviz, bayar, misalnya, bimbingan untuk kuliah luar diri, itu, 8 juta, gitu, sama, Kak Arviz sendiri, kayak, ada kenalan teman, yang udah masuk, ke Universitas Luargi, yang keren, kayak, misalnya, Mas Saisar, New York University, itu, top, di United States, yang oke banget, gak ada bedanya, karena nanti, di itu, bakal, di bimbingan itu, kamu bakal dibantu, kayak, nyiapin dokumen, tes, gitu, kayak gimana, hingga akhirnya, kembali lagi, kalau kamu udah bayar, 8 juta untuk ikut bimbingan, kalau, bahasa Inggris, kamu belum oke sekalipun, kamu tes to full, IELTS, dan, belum sampai setinggi itu, kamu juga, akan, waste your money, dan juga waste your time, your energy, dan bakal, lebih banyak ruginya sih, menurut aku, dan, dibanding, kalau kamu misalnya, confidence banget nih, dengan kemampuan diri sendiri, dan, ada, kayak, orang yang sebelumnya, udah ada admission record, udah pernah apply di, Uni Luar Pergeri, dan lolos, kayak misalnya, ya, gak ada di sini, masizer lagi, aku sebut sendiri, karena, karena itu jujur, perjuangannya, sedetail itu, dan, kalau, itu untuk bimbingan luar, itu pertama, kemudian yang kedua, kalau di, universitas luar, di sendiri, yang aku sadar, kayak, ada bisnis gelap, kayak, kayak, agensi penyalur, mahasiswa Indonesia, ke luar regeri, biasa, ada, ada banyak banget, kayak, misalnya, ke Inggris nih, aku bisa sebut merek, dan kemarin, mau endorse juga, tapi aku gak, Inggris, Taiwan, dan banyak negara, termasuk di US, itu biasa ada agensi, agensi, kayak, penyalur, anak Indonesia, untuk kuliah di luar regeri, dan, kamu, bayar berapa juta, misalnya, yang paling murah itu, biasanya, 30 sampai 50 juta, nanti, kamu, otomatis bakal masuk, atau mungkin, di program yang lain, yang gak semal, itu pasti masuk, karena apa? Karena, agensi, penyal, agensi, atau mungkin, kayak, lembaga yang menyalurkan, mahasiswa Indonesia itu, udah kerjasama dengan, misalnya kampus di luar regeri, yang kayak, sebenarnya, kekurangan murid istilahnya, untuk cari murid, ke Indonesia, dan itu, satu case yang ada, di college, atau mungkin uni admission, kalau teman-teman ngikutin, gitu, yang case-nya, terbaru kemarin, yang di up di public, paling banyak, di India itu, disalurkan ke universitas di Kanada, sama, agensi penyalur mahasiswa, ke luar regeri, yang mana, ternyata, universitas di Kanada ini, kurang banget nih, muridnya, mereka, rekrut, agensi ini, untuk cari murid, di sekitar India, dan syaratnya, nggak segabang itu, nanti orang-orang di India, di kayak, eming-eming, oh nanti kamu kuliah di Kanada, gini-gini, biayanya cuma segini aja nih, padahal, di Universitas Kanada sendiri, itu, mereka kekurangan murid, dan, rekrut agensi itu, untuk cari murid, sebanyak-banyaknya, hingga, akhirnya, nanti pas nyampe di sana, ya, ya, kembali lagi, dihitung-hitung lagi, kayak, profitnya berapa sih, dari mahasiswa Indonesia yang masuk, dilihat dari kayak, program-program yang, mereka jalani, itu, kalau dari agensi penyalur murid, kalau konteksnya sendiri, aku sendiri, semuanya mandiri, nggak pakai, bimbingan deswa, atau mungkin agensi penyalur, mahasiswa Indonesia keluarga, itu juga, semuanya aku mandiri, kayak, tanya-nanya, bikin riset sendiri, nanya ke orang yang udah masuk sendiri, dan, menurutku, kalau aku bisa, balik lagi ke masa lalu, apakah aku bakal ikut, bimbel, agensi biar lebih gampang, aku bakal bilang ke diri sendiri sih, aku, percaya diri dengan kemampuanku, percaya sendiri dengan orang sekitarku, aku, lebih baik, kayak, jadi anak didik, teman terdekat, atau mungkin orang-orang yang sudah masuk duluan, daripada aku harus, kayak, spend, segitu-gitu, yang, itu sisi, sisi dari perspektif aku sih, karena emang, duit aku waktu itu, duit orang tua juga terbatas, dan nggak pengen, pakai duit orang tua, karena dulu, bisik anak SMA, atau mungkin baru D3, dan, tabungannya nggak banyak, tapi, semisal, semisal, ternyata dari orang tua pun support, dan perjuangannya, pengen dibikin nggak sekenceng, dan sesusah itu, ambil program diri biasiswa, atau mungkin agensi gitu, juga, bagus sih, karena perjuangannya, progresnya ke depan, nggak bakal serumit sedetail itu, karena udah dibantu, tapi, keluar biaya, dan harus siap dengan resiko, kalau nanti bakal disalurkan di kampus, yang mungkin, ada kongkali-kongkir, sama dengan agensi itu, untuk cari murid di Indonesia, dan ada plus minus, dan nggak bisa disamakan, aku begini, kamu begitu, dan, ini nggak ada jawaban pasti, tergantung personal, personal perspektifnya itu, kayak gimana, dan itu tadi, perspektif aku sih, kalau Mas Saisar sendiri, kayak perspektifnya gimana Mas Saisar? Kalau saya sih, emang dari dulu, nggak terlalu ngikutin itu ya, agensi-agensi gitu ya, ini BTW direkam nggak Mas, dan takutnya nanti saya ngomongin, yang berkaitan, ya itulah, tentang agensi-agensi gitu, cuman, menurut saya sih emang, lebih enak nyari sendiri ya, karena kan kadang, pada akhirnya itu, kita yang lebih tahu, apa ya, kayak, jurusannya, detail-detailnya, terus, biasiswa sendiri kan, juga kadang nyarinya, sesuai dengan, visi misi kita, misalnya kayak LPDP, saya kan juga arahnya ke mana gitu, misalkan yang, akan mengembangkan di bidang apa, yang jadi prioritas di mana itu, lebih enak nyari sendiri gitu ya, dan, ya mungkin saya nggak banyak komentar sih, kalau tentang agensi ya, mau nggak mau nggak, gitu sih, karena benar banget, konteks sekarang, kalau kamu lihat di Instagram aku, 65 ribu, kalau tawaran agensi, Universitas Taiwan, ada empat, yang pengen cari murid Indonesia, misalnya aku ngelola satu nih, dapat komisi sekian, tapi, kalau dilihat-lihat, kayak dari programnya nanti, kalau menyiksa pelajarnya, karena, nggak se-oke itu, dan, menurutku, kalau aku bisa balik sekalipun, aku nggak bakal pakai itu, dan, supaya bisa terseraman, gitu Kak, kurang detail, atau, perlu di, perdalam lagi? cukup, ya, terima kasih, terima kasih, Arifis, kemudian ada satu pertanyaan lagi, tadi ada yang, nah ya, Mas Royan, kenapa, akhirnya ambil di Taiwan, Industry, Academia Collaboration, kenapa, nggak ngelanjutin di program lain, atau mungkin di negara lain, jawabanku simple, basic background aku, dulu, di tiga teknik scene, udah tiga tahun kuliah di Indonesia, sebenarnya, dan, dan aku pengen gitu, dapat S1, cepat, dan, bisa dapat duit cash, yang lebih oke gitu, konteks, kalau aku ambil di Taiwan, Industry, Academia Collaboration, itu kayak, kuliahnya satu setengah tahun doang, aku udah dapet S1, jadi total S1, keempat setengah tahun, dan, ada internship, satu setengah tahun pun, satu setengah tahun, jadi, misal aku selesaiin program ini, nanti rekening aku, ada sekian ratus juta cash, yang bisa aku dapet gitu, dan itu udah oke banget, selain durasinya cepat, secara duit juga oke-oke banget, itu pertama, sementara, kalau lihat di kayak negara yang lain, misal, yang paling oke gitu, misalnya, yang dulu aku pengen banget nih, di Jerman, RWTH, gila, kuliahnya, sekolah bahasa dulu, satu setengah tahun, terus sisanya S1, dan itu, yang ter cover, kecil banget, part time-nya, harus kerja, part time di luar kampus, oke banget, untuk support kebutuhan hidup, dan, setelah aku bikin, kayak di Excel gitu, kayak, lima tahun, nanti aku bakal saving berapa, terus, berapa, dan, kuliahnya, lima tahun, sementara, kalau di Taiwan itu, satu setengah tahun doang, kuliah, dan nanti, ada internship, yang bisa nabung banyak dari situ, nah, dari situ aku bikin komerasi, mana sih yang lebih oke, akhirnya, oh, ternyata pada waktu itu, yang sesuai dengan profil background aku, yang sebelumnya, udah ada di T3 di Indonesia, dan pengen cepat gitu, ternyata, ada di Taiwan, terus ada yang bagus lagi, dulu aku ingat banget, aku pengen di Inggris, di Jardin Scholarship, yang mana, itu, yang kasih beasiswa itu, Jardin, which is itu kayak lembaga yang paling oke di Asia Tenggara, terus, pas aku lihat lagi nih, orang Indonesia yang lulus, siapa ya, oh, ternyata, ini, biasa kalau Indonesia didominasi anak-anak yang, kurikulum internasional SMA ya, misal, sebut merek, gak, gak usah sebut merek SMA, jadi, isinya anak-anak SMA Indonesia, yang udah level, kurikulum internasional, misal Cambridge A-level, atau mungkin dari Oxford, gitu, biasa teman-teman yang dapat itu, terus, teman-teman yang dapat itu, biasa, juara olimpiade internasional, dulu aku, masih di seleksi administrasi, di program itu, sementara, misal di Jardin, dulu aku ingat banget, yang keterima tiga, yang apply, tiga ribu pada waktu itu, dan, aku, realisis aja, kalau, ternyata, statistik aku, aku gak setinggi itu, jadi, kalau di Jardin, akhirnya, aku dulu lulus administrasi, tapi gak dilanjutkan, karena udah sadar diri, dan, dapat di Taiwan, gitu sih, jadi, jawabannya, kenapa pilih di Taiwan, disesuaikan dengan profil diri, dan, orientasi, dan, keterbatasan aku sendiri, karena, aku sendiri pun, dari keluarga yang terbatas, dan, kalau mau ngapapun itu, gak bisa tuh, minta duit orang tua, jadi, gitu sih, untuk mas diri tadi, yang maunya, disesuaikan dengan preferensi diri sendiri sih, gak harus, ngikutin preferensi aku, dan, gitu, pengapa di Taiwan, karena, durasinya cepat, dan, ada saving, tabungan yang didapat, kalau ikut program ini, gitu, Mas Feby, tadi yang nanya ya, iya mas, oke mas, terima kasih mas, terima kasih mas, terima kasih jawabannya, sudah cukup detail, atau masih kurang? sangat detail mas, oke, tapi, kalau boleh, ini saya, tanya ke mas Cesar, apakah masih diperbolehkan? beneran, 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 mas Cesar, boleh, cuman mungkin saya, nantau aja nih, udah tengah malam, gak berjalan, oh iya, misalnya mas Cesar ya, berarti kan ini mas Cesar, sedang menempuh, gelar master ya mas? iya, nah, ini mas Cesar, pelaksanaan kuliah itu, menggunakan master by research, atau coursework, kemudian pertanyaan selanjutnya, dulu pas, daftar LPDP, apakah, mas Cesar itu, mendapatkan, LOE terlebih dahulu, atau, di akhir mas, setelah tembus LPDP, seperti itu mas, terima kasih, kalau saya kebetulan, yang coursework ya, karena memang, apa namanya, basisnya saya lebih banyak, mendalami yang teori-teori, matematis, terus, coding-coding, dan lain sebagainya, jadi mungkin, arahnya lebih ke, apa namanya, pengembangan software, bukan ke sebuah riset, yang, khusus, dan memang, gelarnya juga, master of science, gitu, jadi di US kan, kebanyakan seperti itu, kalau, LPDP kebetulan, memang, timelinenya agak tricky ya, kalau di US, jadi kan, kalau saya kan, kalau di US kan, biasanya masuknya itu, di fall, fall itu, sekitaran, apa ya, bulan, Agustus, dan, biasanya pembukaan, pendaftaran itu, sekitaran Desember, sampai Januari, sedangkan LPDP itu kan, ada dua, ini ya, ada dua, batch, itu sekitaran bulan, Maret, sama bulan, apa ya, kalau nggak salah, sekitar Juni, Juli gitu, nah kalau, jadi, dua itu agak tricky ya, jadi, harus salah satu dulu, jadi nggak bisa kayak, barengan, maksudnya kayak, mau nggak mau, harus salah satu, kebetulan kalau, pas itu, saya dapetnya, LPDP-nya dulu, jadi, LPDP itu kan, bukaan awal tahun ya, yang gelombang satu itu, bulan Maret, kalau nggak salah, terus pengumuman segala macam, baru dapet, pengumumannya itu, sekitaran bulan, Agustus, kalau nggak salah, sekitar Agustus, September, jadi kan, mau nggak mau, harus dapet kampus, sorry, maksudnya gini, LPDP dapet itu, saya dikasih waktu, sekitar 18 bulan, untuk dapet LOE, nah, jadi, mau nggak mau kan, harus daftar, segera yang, bulan Desember, setelah pengumumannya itu, jadi emang, di US itu agak gitu tricky ya, kalau berhubungan LPDP, jadi mau nggak mau, dapet LPDP-nya dulu, langsung daftar si kampus itu, Desember, ke pengumuman Maret, terus, ngurus segala macamnya Agustus, terus September, tahun kempennya berangkat, jadi emang, gitu, kalau ditanya, gampang, masih pertanyaan selanjutnya gitu kan, dapet LOE dulu, gampang nggak, nah itu sebenarnya juga, kalau, dulu itu, orang itu gini, itu, banyak yang ngakalin gitu loh, jadi, kalau kita dapet LOA, itu kita, nggak harus ikut, tes yang, potensi akademik, kayak gitu ya, jadi orang-orang itu, pada kurang anjar, jadi, mereka itu dapet LOE, dari kampus yang nggak jelas gitu, yang, maksudnya kayak asal kampus, yang mereka sebenarnya nggak riset, dapet LOE, biar nggak ikut, tes potensi akademik, ketika nanti udah dapet LPDP, LOE-nya dilepas, terus, ganti kampus yang lain, nah itu kan, ya itu nggak anjar gitu, maksudnya gitu, nah sekarang LPDP-nya udah pinter, jadi, kalau kita dapet LOE itu, terus kita dapet LPDP, kita nggak boleh pindah ke kampus lain, jadi, mau nggak mau harus ikut, ke LOE yang kita dapetin tadi, jadi, itu sebenarnya, maksudnya, kalau, maksudnya kita jujur aja gitu loh, kita pengen ke kampus yang mana, nanti mesti, LPDP-nya, soalnya bakal ngejar ke situ, misalkan, saya dulu pengen, yang di komputers, yang di kampus mana aja, itu saya jelasin, di mana aja gitu loh, jadi, memang, ya memang, kalau dapet kampusnya lebih gampang, setelah dapet LPDP-nya, memang, iya, soalnya kan kadang, kampus-kampus kan juga, mahal, dan mereka butuh, proof, uang gitu loh, maksudnya, udah ada yang mencabot belum gitu, dan LPDP-nya, kalau udah dapet LOE juga, sebenarnya, mungkin lebih gampang, karena pas wawancara kan, banyak pertanyaan yang direliminasi, jadi itu sebenarnya, saling terkait sih, maksudnya, kalau ketika dapet LPDP dulu, kita udah dapet kampusnya gampang, kalau udah dapet kampus, jadi dapet LPDP-nya juga gampang, jadi memang, ya sebenarnya, untung-untungnya sama aja, dua-duanya gitu loh, mana yang lebih dulu, pasti akan menguntungkan yang selanjutnya, cuman ya itu, yang pengen saya sampaikan, jangan asal nyari LOE, biar mengidari tes potensi akademik, karena, ya itu, karena LPDP, kita udah gak bisa pindah kampus, setelah kita dapet LOE itu gitu loh, dan sebenarnya juga, saya dulu tuh, pilihannya awalnya bukan di NYU ya, pertamanya, jadi dulu saya tuh, daftar tuh di California, cuman, apa namanya, setelah saya, daftar segala macem, ternyata, lanjut, PhD gitu loh, jadi dari master lanjut PSD, otomatis kan gak ke cover LPDP, jadi pindah kampus gitu, cuman, ternyata NYU, lebih bagus rankingnya, terus ya LPDP terima, yaudah gitu, jadi masnya, ya poinnya sih, intinya, kampus yang kita pilih itu, nanti di LPDP-nya juga bakal dipulik, kenapa pilih itu, kenapa di kota itu, segala macem, semoga jawaban saya, gak ngelantur ya, ini udah tengah malam kok ya, enggak, enggak, lanjut, terima kasih mas atas jawabannya, ya, oke, terima kasih pada, para penanya dan narasumber, tadi kayaknya ada, satu orang yang, ingin raise hand lagi, kita kasih kesempatan terakhir, kayaknya, tadi dari Mbak Putri ya, Putri dia, ini, salah satu kayaknya, stop giveaway-nya masih banyak ya, masih daris ya, ya masih, ini memang kurang, bisa open mic, kita satu lagi, saya cek masih, masih mute ya, suaranya belum masuk, ya, oke, Terima kasih. Dan selanjutnya setelah kita selesai melaksanakan studi, itu rencana selanjutnya dari Mas yang sudah diterima Biasiswa di luar negeri. Sekian, terima kasih. Oke, Kak Putri, sebenarnya untuk Benefit Biasiswa programku itu kayak gimana, ada di website dan bukan tugas aku untuk menjelaskan secara detail kayak masa studinya, setelah lulus kayak gimana, visanya kayak gimana, semuanya itu ada di website, dan kalau kamu pengen riset lebih dalam, setelah ini bisa searching di website, nama program Biasiswa aku, terus dari website, baca-baca sendiri bakal tahu jawabannya semua. Tapi, aku pengen jawab semuanya gitu kayak, dari Benefit yang jelas cukup, cukup, cukup. Terus, kalau setelah dari program ini apakah harus kembali Indonesia, persengananya kayak gimana, jujur sendiri kan itu programnya kayak satu setengah tahun gitu, kuliah satu setengah tahun magang di perusahaan Taiwan. Kalau aku sendiri, sekarang ini udah satu tahun magang di perusahaan Taiwan, dan jujur di perusahaan Taiwan sendiri, aku pertama ada keterima di satu perusahaan stainless steel gitu, terus di dua lagi kayak enam bulan terakhir ini diterima juga di perusahaan yang bergerak di Renewable Energy, energi terbarukan di Taiwan, sama satu perusahaan konstruksi itu juga yang udah nawarin gitu, kayak setelah lulus, mau gak masuk gini-gini, atau ingin punya rencana lain gitu. Jadi, kalau di program aku sendiri, itu kan namanya Taiwan Industry Academy Collaboration. So, basically, they're like industry dan juga kayak industri perusahaan, dan juga ada kayak kampus yang bekerja sama untuk cari mahasiswa yang potensial punya talent nih, untuk disalurkan ke industri Taiwan. Nah, nanti outputnya biasa kalau di program aku, itu setelah lulus kan, gak ada kewajiban balik ke Indonesia, karena ini bukan program dari Indonesia, ini program dari prokurita Taiwan. Kebanyakan kalau dari kampus aku, lulus dari program ini, lulusnya biasa langsung lanjut kerja di perusahaan Taiwan, mengikuti bidang dan juga minatnya masing-masing seperti itu. Terus, tadi benefit aku bisa bilang, cukup. Terus, itu gitu, terus rencana aku kayak gimana ke depannya, ya jelas, aku akan terus berdoa, minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, rencana mana sih yang terbaik hingga akhirnya nanti, kayak aku mau ngapain setelah ini, gak salah jalan, dan kalau menurut pengalaman aku sendiri, gak bagus kayak men-sharing rencana setelah ini mau ngapain ke banyak orang, karena nanti bakal dapat hal-hal yang harusnya gak seharusnya didapatkan, dan untuk rencanaku nanti akan aku serahkan ke Allah, dan nanti dilihat saja setelah ini mau ngapain. Tapi yang jelas, setelah ini mau sholat juhur sih, sekarang jam setengah satu. Gitu Kak Putri, jadi kalau mau tahu program yang lebih detail, setelah ini googling aja, cari aja di website, detail banget untuk mulai dari, oh ini ada program, apa aja sih kalau sewan ini ada di satu website portalnya di sana. Gitu Kak Putri. Mbak Putri, ada tambahan lagi? Cukup Mas, terima kasih. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Dari, selaku moderator dari acara kali ini. Oke, terima kasih Mas Royan. Jadi sudah terkumpul 5 pepernanya ya, nanti untuk giveaway-nya nanti saya DM via WhatsApp ya. Ada 5 orang, dan Mas Arsyad, Mbak Artis, Mas Pepin, dan Mbak Putri nanti saya DM satu-satu. Kok nambahin boleh gak Mas? Mas Daris? Ya, silahkan. Satu-satu aja statement penutup sebelum ini di akhiri, yang aku sadari ya teman-teman ya, dari perjalanan aku aplikasi kayak program beasiswa di, aku kan kebetulan dapat dari 3 negara berbeda, bukan LPDB, bukan kampus Indonesia. Satu hal yang aku sadari, yang bikin aku lulus, dari semua hal yang aku sampaikan di bawah wawancara, itu kita punya engineering portfolio yang bisa ditampilkan, dan begitu kita di bawah wawancara, dites, beneran paham, dan tahu nanti arah pengembangannya kayak gimana. Kalau aku sendiri, di Badak LNG aku bikin kayak rancangan pembangun listrik tenaga air, aku fokusnya di struktur, perpipaan, bikin turpin juga, ada data-data lengkap di portfolio aku, nah itu bakal membantu banget. Dan untuk teman-teman yang mungkin sekarang ini masih membangun engineering portfolio untuk ikut misalnya program BSW Luar Negeri, nah join acara dari PT Tensor ini aku udah riset, dan itu bakal kayak mendukung dan memperkuat portfolio teman-teman dari kayak event lomba-lombanya, kompetisi, dan lain sebagainya gitu. Jadi setelah ini jangan sampai lost contact sama PT Tensor, karena jujur aku, aku respect banget sama programnya PT Tensor, karena itu bakal support kayak engineering portfolio kita secara lebih kuat dan di test lagi. Gitu sih menurut aku teman-teman semua. Jadi setelah ini jangan langsung lost contact dengan PT Tensor, karena sayang banget, jujur. Gitu, gitu mas. Mantap. Jangan lupa subscribe dan follow. Jangan lupa juga buat story dan detail PT Tensor, karena masih ada giveaway lainnya. Sumaya portfolio mantap. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita sesi penutup. Kita ada sesi foto bersama. Oh ya, bagi yang belum registrasi ulang, segera isi linknya ada di kolom chat ya teman-teman ya. Kemudian bagi para peserta silahkan open camp. Open camp kemudian gunakan virtual background dari kami. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada dua guest speaker kita, yaitu Mas Saisar dan Mas Royan. waktunya untuk membagikan materi kepada kita semua ya. Keren banget dari ini, Mas Royan. Terima kasih banyak. Biasanya kita cuma bahas teknis-teknis ya. Sekarang cukup beda topiknya, dan ternyata cukup antusias juga dari para peserta. Terima kasih juga Mas Saisar. Saya udah diundang di sini. Jujur cita-cita saya ke US pengen master gitu, dan ternyata Mas Saisar udah di sana. Jadi, mungkin setelah ini bisa jadi salah satu role model saya baru yang udah masuk ke industri mechanical engineering lebih dulu, dan izin terkoneksi Mas Saisar, Mas Daris, sebuah kormatan bagi saya, kira-kira bisa kenal dari acara kali ini. Mantap, mantap. See you on top. Ya. Silahkan para peserta bisa open camp menggunakan virtual background. Virtual background-nya bisa di-download via meeting chat ya. Ini bisa di-download. Ini masih pada belum download ya. Ayo open camp, open camp. Silahkan diganti menggunakan Ini masih pada belum open camp ya. Kita bisa ceritik waktu sekarang. Mungkin pada makan siang Mas Daris. Belum ditutup. Jangan makan siang, pada lapar. Yaudi sambi-sambi. Ini masih pada saat ini. Ayo OpenCamp, sebelum kita tutup acara pada hari ini, ini masih pada belum OpenCamp ya? Itu ada Mbak, ada Mbak Elmi, ada Mas Aulia, ada Mas Trid belum, ini ada yang di mobil juga nih. Ayo, satu, dua, tiga. Ayo, lagi-lagi. Ayo, lagi. Jadi, satu, dua, tiga. Oke, lebih baik. Jangan lupa aja untuk ikutin terus Instagramnya, pt. Jangan lupa, maksudnya silahkan DM aja ke admin, misalkan ada ide-ide atau sejenisnya untuk acara webinar ke depannya. Karena akan banyak hal-hal menarik selanjutnya ya, Mas Daris ya. Ya, yuk foto sekali lagi kayak bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Penutupan terakhir, jangan lupa ikuti terus acara Tension 2024 melalui semua akun sosial media dari PT Tensor. Terima kasih pada case speaker dan para peserta pada siang hari ini. Saya, Daris Arnada, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua, Arnada. Hai, selamat siang semuanya. Nah, terima kasih ya. Yang belum registrasi, Registrasi ulang dulu. Nanti akan kami kirimkan.